...kenapa yang kita butuhkan. Semuanya bisa diselenggarakan dengan e-commerce. Demikian juga kelihatan logistik yang sudah begitu aktif, menjadi pengganti dari hyper-connectivity itu sendiri. Jadi intinya kita tetap harus mendorong yang namanya teknologi digital. Ketika membicarakan less contact economy itu sendiri. Nah konsekuensinya berarti para berlaku usaha, termasuk UMKM yang disurvey oleh tempat yang bunuh ke, itu harus melakukan adaptasi terhadap pola bisnisnya sendiri. Artinya menggeser pola bisnisnya tidak hanya bergantung kepada bisnis yang sifatnya tatap muka atau yang direct interaction, tapi sudah harus mulai terekspos. dengan digital. Dan otomatis kita harus create ekosistem digital yang bisa membuat para pelaku usaha itu saling berhubungan secara lebih lancar. Jadi tidak harus, kalau misalkan kita bicara yang tradisional, nelayan ketika dia mendapatkan ikan, menjual dulu kepada pedagang perantara yang dekat, pedagang perantara tersebut menjual lagi ke pedagang besar, pedagang besar jual ke pedagang eceran, pedagang eceran baru kemudian menjual ke supermarket, restoran, atau pengguna akhir. Nah tentunya kelebihan dari digital adalah, si nelayan tadi begitu mendapat ikan, itu bisa langsung menjual kepada pembeli akhir. Selama ada aplikasi yang mewadahi direct connection antara si nelayan dengan pembeli akhir. Dan itulah yang kita anggap sebagai kemajuan digital. Jadi kemajuan digital tidak bicara hanya teknologinya, tapi kepada kemanfaatannya untuk memperpendek rantai proses bisnis. Itu yang paling penting. Nah, dari situ kemudian kebijakan riset dan inovasi yang kita lakukan, kita coba tentunya sesuaikan, tetap kita menjalankan kualitas riset nasional yang merupakan turunan dari rencana hidup riset nasional, di mana kita mulai dengan PRN 2020-2024 dengan pendekatan untuk melahirkan teknologi tepat guna. Pendekatan untuk mendorong komersialisasi dan penciptaan nilai tambah, terutama dari sumber daya alam yang kita miliki, baik dari pertanian maupun dari pertambangan. Dan dalam konteks hari ini mungkin, yang perlu kita prioritaskan adalah substitusi import dan peningkatan lokal konten. Karena kalau kita bicara nilai tambah ekspor, mungkin saat ini belum waktunya. Karena global sendiri juga demand-nya sedang weak. Tapi kalau kita bicara substitusi import, selama itu tetap mengedepankan efisiensi, mengedepankan daya saing, maka otomatis kita bisa mengurangi beban pada raca perdagangan dan raca transaksi berjalan. Dan di sisi lain, kita tidak boleh ketinggalan dalam protein teknologi. Nah kalau kita lihat, itu adalah 12 fokus utama dari 49 fokus yang sudah ditetapkan dalam PRN. Ada yang langsung terkait kesehatan, yaitu obat modern Indonesia dan stem cell. Ada yang terkait dengan transportasi seperti kapal pelat datar. Ada yang terkait dengan pertahanan seperti drone pembatan alam hitam. Demikian juga transportasi udara, pesawat N-219. Dan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pangan, padi, jadung daging. Kemudian bagaimana kita mengurangi ketergantungan impor ke garam industri, sekaligus memperbaiki nasib para petani garam itu sendiri. Kemudian bagaimana upaya kita mendorong biohidrokarbon atau green fuel, bahan bakar nabati sebagai substitusi dari bahan bakar fosil. Dan juga karena ini negara yang banyak bencana, kita harus terus memperbaiki manajemen bencana kita dengan tentunya juga dibantu teknologi satelit, remote sensing satelit, serta yang aplikatif untuk UMKM seperti pengemasan makanan olahan dan untuk mendorong Indonesia menjadi produsen kendaraan distrik, tentunya kita harus menguasai teknologi baterai untuk elektrik vehicle itu sendiri. Nah tentunya dengan kebijakan skala besar ini, kita berharap komunitas riset dan inovasi bisa memberikan kontribusi langsung pada upaya kita untuk melahirkan pendekatan yang inklusif, pembangunan yang inklusif dalam rangka mendorong kondisi yang sehat dan produktif bagi masyarakat, sehingga kita bisa memitigasi dampak terburuk dari kontraksi ekonomi yang masih sangat mungkin terjadi sebagai akibat dari pandemi yang kita lihat hari-hari ini jumlah yang terinfeksi itu makin tinggi meskipun tingkat kesembuhan juga luar biasa tinggi. Tapi tentunya kita tidak boleh lengah, tidak boleh menganggap enteng pandemi yang saat ini terjadi dan tetap menjaga kesehatan sebagai amperitas utama, tetapi kita juga harus mencari akal agar ekonomi tidak terkontraksi terlalu besar sebagai akibat kita menjaga kesehatan dengan protokol yang disiplin. Demikian yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan acara Tech Janui Lecture Series ini dengan para pembicara yang memang sudah pakar di bidangnya bisa memberikan manfaat buat kita semua dan tentunya semangat almarhum Prof. Tech Janui yang selalu berdedikasi pada bidang penelitian ekonomi dan selalu punya kependulian, saya ingat selalu concern dengan misalnya daya saing industri kita dengan UMKM itu akan selalu menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wabillahi Taufiq wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambam Brojonegoro atas keynote speech yang telah disampaikan. Terima kasih juga atas waktu dan kehadirannya Bapak. Distinguish ladies and gentlemen, now we move to the next agenda. Testimonial speech from Mr. Norio Mihira. May I invite Mr. Norio Mihira to deliver the testimonial speech. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Norio Mihira Sang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Dan setelahnya saya, Sylvia Mihira. Ya. Tuga dari Jepang. Silahkan, Mbak Mirio. Pertama, kami berdua di Jepang mendengar dari email dari Ibu Lilian Himawan ialah adiknya Pak T. Kianwi kalau Pak T. meninggal dunia. Kami sedih sekali mendengar berita itu. Terus yang kedua hal adalah Norio Mihira sekitar tahun 1970-an. Dia pertama kali ke Indonesia dari IDE Institute Development Economist. itu adalah kunjungan Norio Mihira ke Indonesia yang pertama kali. Dia kenal dengan Bapak Hariri Hadi dan Pak T. Kianwi. Kedua, Bapak beliau adalah berteman baik. Dan waktu itu Bapak Hariri Hadi memperkenalkan Kepak T. Kianwi untuk sebagai peneliti di Leknas. Terus yang kedua kalinya tahun 1980-an Lipi sudah di Jalan Gatot Subroto dan katanya dia menculik salah satu staffnya staff Pep Lipi waktu itu ketua Pep Lipi adalah Pak T. Kianwi dan yang diculik itu adalah saya dan sekarang saya tinggal di Jepang juga bersama Norio Mihira. Semoga dengan seminar kali ini saya senang sekali bisa mendengarkan dan juga semoga seminar berjalan lancar dan berhasil dan memberikan hasil yang positif buat negara Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya wakilkan ke Norio Mihira saya kembalikan ke pembawa acara terima kasih. Terima kasih. juga Ibu juga Ibu Silvia telah mendampingi. Baik, Ibu dan Bapak sekalian dikanakan Bapak Handoko dan Bapak Bambang ada agenda berikutnya. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang dan Bapak Handoko untuk waktu dan kehadirannya. Baik, hadirin sekalian saatnya kita memasuki agenda selanjutnya yaitu agenda inti pada hari ini yaitu sesi panel diskusi dan tanya jawab. Sesi ini akan menghadirkan lima panelis yaitu Profesor Emil Salim Profesor Daniel Mudiarso Insinyur Haryadi BS Sukamdani Profesor Sarif Hidayat dan Dr. Agus Eko Nugroho. Sesi ini akan dimoderatori oleh Esta Lestari SEMIC Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Bagi Ibu dan Bapak yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan pada sesi ini dapat mengisi di fitur Q&A dengan menyebutkan nama dan asalnya. Untuk itu langsung saja saya serahkan sepenuhnya sesi berikut ini kepada Ibu Esta Lestari kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara emisi atas persenangan tanya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kandiran Pak Bambang Brojonegoro Menteri Riset dan Teknologi RI. Para pimpinan LIPI, analis, dan kolega dari keluarga Pak Dr. Tekianwi serta Bapak Ibu hadirin dimanapun berada dalam acara webinar Tekianwi lecture. Acara ini telah secara rutin diadakan selama lima tahun terakhir ini sebagai bentuk apresiasi baga kepada Dr. Tekianwi seorang pimpinan guru dan kolega yang selama akhirnya mendedikasikan diri sebagai peneliti di pusat penelitian ekonomi dengan pemikiran yang kritis terhadap isu-isu ekonomi. Tekianwi lecture kali ini menjadi istimewa karena di selama pandemi 19 yang terkait pembangunan ekosif dan di minggu di pembangunan ekonomi terutama di sektor ekstrak yang terkait kesimpangan ekosif malam maaf suaranya kurang stabil ya baik kita disini baik mohon maaf ibu dan bapak mohon waktunya sebentar kami akan Sabrina sesuaikan kembali untuk si dengan kami baik ibu esta telah bergabung ya kami serahkan kembali kepada ibu esta terima kasih terima kasih mohon maaf sebelumnya ada kendala pada koneksi baik mungkin kita akan melanjutkan saja bahwa Tegianwi ini sudah berlangsung selama lima tahun terakhir dan Tegianwi lecture pada tahun ini akan mengangkat tema kebijakan pembangunan yang inklusif dan berdasai strategi pemulihan pasca pandemi nah tema ini menjadi sangat relevan karena pada saat ini dimana secara global sedang mengalami pandemi itu telah memaksa kita untuk memikirkan kembali kegiatan ekonomi terutama di sektor ekstraktif yang telah berdampak besar pada kesimbangan ekosistem alam dan jika dikaitkan dengan sustainable development goals kondisi ini menjadi relevan di setiap targetnya untuk mendorong kita kembali pada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab nah senang sekali pada kesempatan kali ini kita memiliki narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yang akan memberikan inspirasi pada kita bagaimana arah ekonomi ke depannya tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan pertama kita memiliki Profesor Emil Salim yang sudah sangat kita kenal seluruh periode profesionalnya didedikasikan untuk mengavokasi pentingnya sinergi ekonomi dan sumber daya alam beliau juga merupakan salah satu sahabat dari Dr. T yang tumbuh bersama dalam lingkungan akademis kemudian kita juga memiliki Profesor Daniel Mudiarso seorang akademisi dan pakar dalam bidang emisi gas rumah kaca yang akan menjelaskan terkait pencapaian target nasional determine contribution ke Indonesia dan bagaimana tantangannya pasca pandemi pada tatara empiris Dr. Insinyur Haryadi Sukamdeni akan mendiskusikan dari sisi pelaku usaha bagaimana industri harus berevolusi dalam kegiatan produksinya pasca pandemi ini kemudian kita memiliki Profesor Sarif Hidayat yaitu Profesor riset di bidang politik lokal yang sangat produktif dalam studinya terutama terkait dengan interaksi pemerintah di berbagai level dan terakhir Pak Agus Ekonogroho Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Liti akan menjelaskan tentang studi P2E terkait dampak pandemi terhadap industri kecil mikro dan konsumennya untuk persikat waktu kesempatan pertama akan saya berikan pada Profesor Emil Salim namun sebelum ini saya akan bacakan sedikit biodata singkat beliau Prof Emil Salim lahir di Lahat Sumatera Selatan pada 8 Juni 1930 beliau baru saja memperingati 90 tahun usianya yang luar biasa produktif menyelesaikan pendidikan sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1959 dan meraih gelar MA dan PhD di bidang Ekonomi dari University of California dan telah mengajar di UI sejak tahun 1964 itu artinya lebih dari 5 dekade beliau telah mengajar selama karirnya beliau telah mengembang berbagai posisi penting di pemerintahan seperti Wakil Ketua Bapenas Menteri Perhubungan Menteri Lingkungan Hidup serta Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Prof Emil juga pendiri Foundation for Sustainable Development dan Yayasan Keanekaragaman Hayati atau Kehati Foundation Pak Emil juga diangkat menjadi eminent person maupun review industry ekstraktif untuk Bank Dunia yang dipublikasikan pada tahun 2004 dengan judul Striking A Better Balance Mengingat keterbatasan waktu beliau pada forum ini maka setiap paparan kami meminta waktu Pak Emil sebentar untuk bisa menjawab maksimal dua pertanyaan dan hadirin dapat menyampaikan pertanyaan tersebut pada kolom question and answer kami berikan tepat pada Prof Emil untuk memaparkan maksimal 20 menit setiap moga dipersilahkan Pak Emil Terima kasih Pertama saya ucapkan doa kepada Bung Te Kionwi yang hari ini kita peringati Memorial Lecture nya kita perlu pahami bahwa dalam salah satu buku beliau tentang pembangunan beliau sangat menekankan dan kagum pada pola pembangunan Korea Selatan Jepang RRT dan Singapura intinya kata beliau bahwa kunci pembangunan bukanlah terletak pada benda modal investasi macam-macam tapi yang menjadi the determining factor utama dari Korea Selatan Jepang RRT Singapura adalah the human resource sumber daya manusia itu sebabnya mengapa beliau menekankan dalam karier beliau pada pengembangan sumber daya manusia itu nah tema ini yang ingin saya angkat sekarang oleh karena kita pada tahun 2020 ini memasuki tahun bonus demokrati sampai tahun 2030 nanti intinya adalah bahwa kelompok usia 15 tahun dan 64 tahun menjadi majoritas penduduk Indonesia 67% penduduk sejak 2020 ke depan menjadi jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini apa itu 15 tahun ke atas itu kalau kita sampai pada cita-cita lepas landas 2045 maka berarti teman-teman yang sekarang 2015 berusia 15 tahun pada 2045 menjadi 40 45 tahun ini adalah the golden age usia yang paling produktif Bung Karno Presiden pada usia 40-an Bung Hatta usia 40-an Pak Harto usia 40-an apa artinya bagi manusia Indonesia usia 40-an adalah the top kreativitas sejak itu mulai menurun maka kalau kita berada pada 2020 dan kita tembak pada 2045 cita-cita lepas landas keluar dari perangkap middle income trap itu maka yang akan tampil ke depan sebagai pemimpin bangsa kita di 2045 adalah teman-teman yang lahir di sekitar tahun 2000 dan mereka yang sekarang pada 2015 adalah 15 tahun mereka menjadi kader-kader penting untuk menjadi pemikir calon pemimpin calon presiden di 2045 maka sudah sekalian dengan segala hormat saya pada semua orang yang ingin menekankan investasi macam-macam kata kunci sekarang adalah membangun meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi 2015 kebawah karena mereka inilah yang menjadi tumpuan motor dari lepas landas 2045 bukan mereka yang usia sekarang ini jadi fokus pada menaikkan kualitas sumber daya manusia mereka yang berusia 15 tahun ke atas ini bagaimana kualitas sumber daya manusia ini bisa yaitu penilaian butuh pelajar tahun 2018 yang disiarkan 2019 mengungkapkan bahwa nomor satu sekarang ini adalah RRT dengan average score 555 di dalam membaca sains dan matematika kedua adalah Singapura dengan skor 2545 Indonesia berada pada 398 pada kelompok negara 62 dari 70 negara jadi kita harus tingkatkan kemampuan daya pikir intelektualitas kualitas sumber daya manusia itu harus kalau kita mau lepas landas 2045 lantas dan sekalian pada saat kita perlu besar-besaran menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 2015 ini tiba-tiba ada 2020 ini tiba-tiba ada COVID apa dampak COVID belajar dari rumah tidak bisa mengajar tatap buka sekolah tidak bisa dibuka biasa semua dengan zoom dengan teknologi itu memang solusi yang baik tetapi di dalam tanah air Indonesia ini kondisi listrik untuk mendukung telekomunikasi itu masih jauh tertinggal apalagi di Indonesia bagian timur apalagi di pedalaman dua kita punya palapa ring tetapi jaringan palapa ring ke bumi menangkap sinyal-sinyal yang telekomunikasi itu belum sepenuhnya terpakai sehingga kalau kita di Papua kalau mau HP harus naik pohon karena gelombangnya tidaklah sempurna sampai ke bumi apa artinya ketertinggalan dalam infrastruktur telekom listrik tiga adalah harus cuci tangan kata COVID apakah kita semua punya air lancar running water di tempat-tempat di pedesaan di Kabupaten Indonesia Timur apa yang saya mau katakan dibalik keinginan-keinginan kita yang besar kaki harus di tanah listrik belum menjangkau telekomunikasi belum air belum ini adalah basic needs untuk maju maka dalam masa peralihan ini betul anggaran-anggaran penting untuk mendorong kegiatan ekonomi tetapi bisa tidak dalam mendorong kegiatan ekonomi basic needs telekom jaringan kepala paring listrik dan air mengalir air bersih mengalir menjadi bahagian dari fokus pengeluaran negara sekaligus untuk meningkatkan employment lapangan kerja dengan lapangan kerja membuka jaringan-jaringan listrik solar energi angin energi air energi macam-macam energi bisa ada itu dibuka saya mengerti PLN yang menjadi top pengendalinya tetapi ada independent power plan yaitu power plan yang independent bisa tidak ada kelincahan untuk mendorong gerak pembangunan di sini yang sekaligus melahirkan employment bagaimana di daerah-daerah pedesaan sungai-sungai aliran sungai bisa untuk listrik bagaimana air bersih bisa dikembangkan dan sebagainya jadi saudara sekalian grand strategi sekarang memang adalah spending mengeluarkan dana social safety nets dan sebagainya usul saya adalah dalam rangka spending itu social safety nets bisa tidak diperhitungkan infrastruktur pendukung pengembangan pendidikan sumber daya manusia berupa telekom listrik dan air bersih itu dengan demikian supaya kita yang sekarang menderita sudah ketertinggalan dengan RRT dan Singapura jangan akibat COVID akibat ada distance learning akibat ada belajar tidak bisa mengajar tatap buka menjadi semakin tertinggal jadi grand strategi mengatasi COVID maka kita bekerja sama dengan RRT di dalam hal vaksin tapi jangan biofarma lembaga ekman para otak-otak nasional kita jangan lepaskan cita-cita membuat vaksin merah putih ciptaan otak Indonesia jadi vaksin kerjasama RRT penting tapi grand strategi vaksin merah putih tetap karena otak Indonesia penting kita perlu mencari hal-hal yang meningkatkan imunitas eucalyptus tree pohon eucalyptus kayu putih dianggap mempunyai potensi untuk itu bisa tidak itu lebih dikembangkan sehingga produk merah putih yang berkibar di dalam mengatasi penyakit ini kedua sekaligus mendorong ekonomi kita bika bagaimana ekonomi kita mendorong employment sebentar lagi kita musim hujan Desember banjir lagi sekarang kita mengalami menaiknya muka laut climate change kita akan tahu pasti bahwa sungainya mengalir ke laut akan terbanting kembali ke daratan ada banjir bisa ada employment strategi sepanjang pantai utara Jawa untuk mencegah bahwa banjir itu melanda ya Jakarta Cerbun Pemalang Semarang Gersik dan sebagainya ringkas jasadar sekalian dalam rangka mengatasi COVID melalui employment bisa tidak vision kita adalah selamatkan sumber daya manusia tingkatkan kualitas manusia tersebut selamatkan alam tanah air kita dari berbagai kerusakan sekaligus menciptakan lapangan kerja dan dalam kaitan ini jika kita pusatkan pada usaha ini sumber daya manusia yang sekarang menderita kertinggalan harus kita tingkatkan apabila kita mau 2045 lepas landas sehingga pesantai Tianhui bahwa development kuncinya adalah human resource tetap kita pegang pada hari memperingati memorial wafatnya terima kasih baik terima kasih banyak Prof Emil luar biasa sekali bagaimana Prof Emil menekankan kembali isu-isu penting bagi Indonesia menghadapi tantangan kedepannya kalau boleh saya recap sedikit ada beberapa poin yang penting disampaikan oleh Pak Emil barusan yang paling utama untuk mencapai daya saing dan pertumbuhan inklusif bagi Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia hal ini tidak hanya menjadi tantangan buat Indonesia dan menjelang bonus demografi tapi juga bagaimana saat ini kaum milenial yang pada saat ini nantinya akan di 2045 itu akan menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia harus bisa menjadi kompetitif di masa depan dan kualitas SDM itu harus disiapkan dari sekarang di tengah tantangan disparitas akses infrastruktur pendidikan dan kesehatan dan juga kita tidak juga merupakan bagaimana kita terus mendorong inovasi karya anak bangsa untuk bisa mesejajarkan diri di arena global terima kasih Prof Emil kemudian saya akan membacakan dua pertanyaan yang masuk dari sekian banyak pertanyaan yang mungkin hanya dua yang bisa kami jawab karena keterbatasan waktu Pak Emil yang pertama dari Bapak Rahmat Yuliardi dari Universitas Syahkwala Pak Emil pertanyaannya adalah apa yang Bapak tawarkan dalam kacamata akademisi untuk solusi pemulihan ekonomi akibat COVID-19 mungkin bisa langsung dijawab dulu ya Pak pertanyaan pertama nanti pertanyaan kedua akan dibacakan kemudian monggo Pak Emil apa yang bisa dilakukan adalah merubah cara pandang resource eksplotasi menggali resource hidup dari resource yang kemudian terusak menjadi resource enrichment perkayaan resource Saudara Rahmat berada di Syahkwala di Aceh Aceh mempunyai taman nasional yang diakui dunia leiser leiser itu mengandung macam-macam sumber daya alam bioresource biological resource tanaman tumbuhan macam-macam itu kekayaan alam ciptaan Tuhan yang memerlukan nilai tambah disana ada obat disana ada pangan disana ada sumber kekayaan yang luar biasa di leiser di Aceh itu bisa tidak Universitas Syahkwala menjadi pelopor di dalam peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam taman nasional leiser tanpa merusak hutan leiser itu terima kasih baik terima kasih Pak Emil selanjutnya pertanyaan kedua akan saya bacakan dari Pak Endang Nariono Bapak atau Ibu mohon maaf pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Pak Emil terkait dengan kebijakan ekonomi kita yang terkesan mercusuar cenderung ke makro sedangkan mikro diabaikan contohnya seperti pembebasan lahan pertanian untuk industri yang masih telah menciptakan kemiskinan baru pertanyaan pertama dan yang kedua Pak bonus demografi yang tanpa dilengkapi dengan kualitas yang mumpuni hanya akan melahirkan masalah baru karena kita jangan sampai jadi penonton menurut Prof Emil strategi pemerintah itu harus seperti apa silahkan Pak Emil jadi di dalam perkembangan pembangunan itu sebaiknya kita lepaskan pola pikir sektoral jangan pertanian-pertanian industri-industri pertambangan pertambangan di dalam semacam silo di dalam semacam alur pembangunan tidak mengenal batas tidak ada batas antara pertanian industri kesehatan dan sebagainya jadi kita diajak berpikir pertanian tetapi ketika menjadi bahan pembangunan apalagi pembangunan yang berkelanjutan maka sifatnya adalah lintas sektor nah pola pikir tidak lagi sektoral tapi lintas sektor bahkan tidak hanya lintas sektor ekonomi tetapi juga ekonomi lingkungan dan sosial itulah inti pembangunan berkelanjutan jadi inggrasi milenial belajar ilmu pertanian belajar industri belajar ekonomi belajar sosial macam-macam tetapi ketika kau menjadi pemimpin harus paham sebagai pemimpin kau bukan pemimpin sektor pertanian saja bukan pemimpin sektor industri saja kau pemimpin pembangunan nasional dan di dalam pembangunan nasional dia tidak mengenal ekosektoral sehingga dengan demikian oleh pikiran kita pakai kacamata ekonomi kacamata lingkungan kacamata sosial di dalam satu metriks yang saling mengkait pertanyaan kedua tentang tentang ini Pak tentang bonus demografi tanpa dilengkapi dengan kualitas yang mumpuni hanya akan melahirkan masalah baru jangan sampai kita menjadi penonton strategi pemerintah itu harus seperti apa Pak jadi begini kalau kita tidak mau jadi penumpang maka berarti kita mau menjadi pengemudi dan pengemudi tahu mengemudi tahu bagaimana memakai mobil itu gas rem segala macam tahu kemana mau pergi tahu dimana ada lobang dimana ada jurang artinya ilmu kaum yang muda sungguh-sungguh saya minta belajar terus kita tertinggal di dalam tolong ukur kualitas pendidikan karena itu kenapa Singapura maju kenapa RRT maju Singapura tidak punya sumber daya alam maju RRT punya sumber daya dan manusia maju sebentar lagi India akan maju kita harus tidak boleh tertinggal dan kalau menjadi pengemudi belajar paham bagaimana nyetir tapi juga paham mau kemana kita pergi itu dan kita mau ke 2045 yang hanya bisa dicapai dengan ilmu sains teknologi dedication dan kepercayaan bahwa bangsa ini bisa mencapainya baik luar biasa Pak Emil saya merasa perlu menekankan kembali menghayat kembali statement Bapak barusan bahwa pembangunan itu penting pembangunan itu mencakup berbagai sektor lintas sektoral tapi kita tidak boleh ego sektoral dan juga pembangunan itu multidimensional sehingga untuk membawanya kita perlu ilmu luar biasa bagus sekali satu pertanyaan terakhir Pak Emil ya dari Ibu Sartika M di media Fajar TV Makassar Pak Emil fokus penting dalam pembangunan adalah peningkatan sumber daya manusia namun dalam situasi saat ini pandemi telah membawa pengaruh besar pada sektor ekonomi pendidikan dan kesehatan yang berimplikasi pada SDM nah dalam situasi seperti ini upaya apa yang perlu dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah dapat meningkatkan SDM utamanya di sektor pendidikan karena kita tahu ya ada berbagai kendala dari berlangsungnya proses PJJ dan tatap muka nah kemudian bagaimana proses PJJ atau pandemi saat ini yang juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia akan berpengaruh pada kualitas peserta potensi anak didik dan terlebih penguasan teknologi dan fasilitas penunjang yang belum rata kalau menurut Pak Emil bagaimana pandangannya Pak begini saudara ya tadi saya jelaskan bahwa kita menghadapi goncangan akibat covid sehingga belajar biasa yang menteri Nadiem Makarim sudah sekenangkan sudah baik tetapi itu bisa berjalan kalau belajar tatap muka kalau sekolah ada guru di peras kalau murid bisa dan sebagainya normal tiba-tiba keadaan covid menyebabkan abnormal nah tentu dalam hal ini teknologi masuk zoom webinar pakai macam HP macam belajar itu belajar dengan jarak tidak bisa tatap muka maka itu kan merubah bermacam-macam cara pendidikan di seluruh dunia orang itu goncang sekarang gimana ya pendidikan gaya baru distance learning dan sebagainya dalam keadaan kita mencari model yang baik kita masih mengalami soal listrik belum tentu ada jaringan telekom belum tentu ada fasilitas adanya zoom ini belum tentu ada maka usul saya bisa tak syarat dasar infrastruktur human resource penembangunan manusia kita menjadikan bahagian dari investasi untuk mengatasi krisis covid ini tapi kemudian kembali kembali pada masing-masing kita sementara tidak ada fasilitas kita diam kita jalankan kita cari cara-cara yang ada bagaimana kita usahakan secara mandiri bagaimana Singapura kok bisa tinggi 548 apa rahasia Singapura sehingga matematikanya begitu tinggi apa salah kita dalam belajar mengajar matematika itu jadi kembali pada kita orang tua murid manusia pemuda milenial semua ikut berpikir bangsa Indonesia sekarang tertinggal di dalam kualitas pendidikan maka pada bangsa ini tiap-tiap kita anak milenial manusia dewasa pemerintah swasta semua tutup futbol bersama-sama berusaha mencari jalan keluar pendidikan dalam keadaan yang sekarang abnormal ini bagaimana Singapura mengajar matematika bagaimana Singapura mengajar sains gimana itu bisa kita nyontek kita tiru bagaimana RIT bagaimana Kurya macam-macam jadi sementara kita masih tertinggal kita belajar dari teman-teman yang berada di depan kita jangan berhenti belajar itu kata kunci terima kasih banyak prof. Emil pada penutup ada satu percintaan saya kita memang menghadapi masa sulit covid-19 ini adalah daksat dia membawa maut orang bisa meninggal karena itu di dalam menghadapi musuh besar covid-19 ini kita antara kita jangan berkelahi kesepersatuan nasional penting untuk mengatasi musuh kita covid-19 musuh kita bukan bangsa kita sendiri jangan berkelahi antara kita padahal di depan kita ada musuh covid-19 yang bisa membunuh kita jadi anak muda hindari sengketa yang tidak relevan dengan pembangunan bangsa terima kasih terima kasih banyak Pak Prof Emil Salim luar biasa maka stop berkelahi saatnya berkolaborasi ya Pak ya terima kasih Pak Emil selanjutnya kita akan berpindah pada empat bicara lain yang tidak kalah luar biasanya kita akan memberikan kesempatan pada Prof Daniel namun saya ingatkan kembali jika para hadiri ingin mengajukan pertanyaan melalui kolom question and answer selama nanti para presenter berpresentasi kami persilahkan kemudian kita akan beralih pada Prof Daniel Mudiarso saya bacakan sedikit biodata singkat beliau Pak Daniel Mudiarso adalah guru besar IPB dan peneliti utama di SIPOR mendapatkan gelar doktor dari Reading University Inggris dalam bidang meteorologi beliau adalah guru besar dalam ilmu atmosfer dan banyak mencurahkan perhatiannya dalam pendidikan dan penelitian di bidang emisi gas rumah kaca pada tahun 2007 beliau adalah salah satu anggota tim assessment untuk trik Nobel dalam kesempatan kali ini Prof Daniel akan memasarkan bagaimana pandemi berpengaruh pada pencapaian NDC dan bagaimana pula NDC dapat mencegah atau memitigasi dampak negatif pandemi global kami persilahkan kepada Prof Daniel alokasi waktunya sekitar 15 menit terima kasih terima kasih Estit untuk waktunya para peserta webinar yang saya hormati Pak Emil kalau masih ada di sana mencerahkan apa yang disampaikan Bapak tadi dan menolong saya untuk masuk ke sesi berikut karena ada beberapa poin yang memang sangat relevan dengan apa yang dicita-citakan diimpikan oleh Profesor T. Kianwi saya sempat sekenal sebentar dengan beliau di Akademi Ilmu Pengetahuan yang saya ingat betul dan saya kira banyak orang setuju dengan itu adalah kesederhanaannya beliau selalu pakai baju putih sering pakai baju putih tangan pendek kadang-kadang batik tapi jarang sekali kesederhanaan beliau ini menyimpan banyak sekali mutiara penting dalam pemikirannya yang tadi sudah dipacakan sebagai orang yang memotori pendidikan orang yang memotori orang-orang muda mendapat kesempatan belajar terutama di Libi yang bulan-bulan ini memperingati ulang tahunnya selamat juga untuk Libi jadi Pak T sangat menginspirasi untuk kita semua khususnya generasi muda baik boleh ditayangkan presentasi atau slide yang menolong kita untuk mengerti apa yang akan kita bicarakan 10-15 menit ke depan jadi saya diminta untuk mengupas bagaimana pengaruh COVID ini terhadap capaian NDC jadi ini menarik karena NDC itu bagi mereka yang belum biasa mendengar istilah ini diputuskan di dalam salah satu konvensi perubahan iklim di Paris tahun 2015 jadi sudah lima tahun yang lalu adalah sebuah keinginan bersama negara-negara partis dari UNFCCC untuk menurunkan emisi agar suhu udara kita di akhir abad ini tidak lebih dari dua derajat lebih besar dibanding suhu pada zaman industri atau kalau bisa ditekan sampai kurang dari satu setengah jadi NDC adalah sebuah komitmen sebuah cita-cita sebuah keinginan global yang oleh para anggota dari UNFCCC itu diterjemahkan nah Indonesia memiliki keinginan atau niat di dalam NDC itu menurunkan emisinya yang diperbarui pada saat COP ke-21 di Paris itu sebesar 29% dari level tahun 2010 yang berkisar antara sekitar 1.300 juta ton atau sekitar 1,3 miliar ton dari berbagai sektor yang dikategorikan mengkontribusikan emisi itu dan sektor-sektor itu sebetulnya bukan sektor pembangunan seperti pendidikan sektor kesehatan bukan itu tetapi sektor dalam arti sumber emisi dan pada tahun 2010 itu sektor yang paling besar adalah sektor yang terkait dengan kegiatan di lahan kita terutama kehutanan dan pertanian itu kontribusinya 60% dari total emisi yang 1,3 miliar ton tadi jadi basisnya adalah lahan dimana orang mengkonversi hutan orang intensifkan pertanian dan sebagainya sementara sektor lain yang juga besar seperti energi kemudian industri itu ada di belakang dari sektor lahan ini karena memang prior atau sebelum 2010 kita giat melakukan konversi lahan untuk berbagai tujuan pembangunan sehingga tercatat emisi paling besar di sektor itu tapi syukur dalam 5-10 tahun terakhir ini sektor ini berhasil menekan atau mengurangi bahkan emisi yang selama ini mencapai sekitar 600 juta ton per tahun sehingga Indonesia mendapat penghargaan bahkan kompensasi dari effort ini baru-baru ini kita mendengar ada sekitar 50 juta dolar 58 juta dolar dari pemerintah Norwegia melalui satu skema kerjasama antar negara atau bilateral dan minggu-minggu ini kita mendengar juga sekali lagi sekitar 130 juta dolar untuk effort kita menurunkan emisi dari sektor lahan ini jadi selamat untuk pemerintah untuk KLHK terutama dan tim yang melakukan hal ini dan bekerja sangat keras di 5-10 tahun terakhir ini jadi sektor lahan boleh dikatakan terkendali dan syukur pada tahun ini kita juga tidak mengalami keteringan yang panjang yang biasanya bulan-bulan seperti ini Agustus September itu puncak-puncaknya El Nino sehingga kebakaran terjadi di mana-mana tahun ini syukur tidak terjadi dan sektor lahan tetap aman sehingga yang perlu diwaspadai next justru adalah sektor energi yang diperkirakan karena NDC ini usianya sampai 2030 akan mencapai sekitar total hampir 3 miliar ton dan didominasi oleh sektor energi sebaliknya sektor energi itu mencapai sekitar 60% dari total yang lebih besar itu sementara sektor lahan dan pertanian dan kehutanan kurang dari 30% jadi apa artinya dalam konteks covid ini nah ini menarik karena tadi Pak Emil juga sudah menyinggung soal kebutuhan energi yang perlu dimeratakan perlu ditingkatkan untuk menjawab banyak sekali tantangan dan kebutuhan yang memerlukan energi tapi apakah kebijakan di sekitar itu tepat apakah target penurunan emisi 29% khususnya sekarang kita beralih ke sektor energi ini cukup kita kenali dan kita kendalikan ini pertanyaan besar dan kemungkinan karena waktu itu rencananya adalah meningkatkan power generation pembangkitan listrik dan pada umumnya berbahan akar batubara itu sangat menakutkan karena dari rencana sekian ratus gigawatt dalam tahun 2015 sampai 2017 atau 2019 itu terdapat pembangkitan yang masif dan semuanya berbasis batubara dari 30-an gigawatt bukan gigaton tapi gigawatt listrik itu separuh 34-35 gigawatt berasal dari batubara dan sekarang kita punya kapasitas terpasang sekitar 70 gigawatt di akhir-akhir ini ketika kita berbicara mengenai peningkatan kapasitas terpasang boleh berikutnya next pembangkitan listrik ini mundur lagi mundur kembali ke depan sorry slide ketiga jadi pembangkitan listrik berbasis batubara ini sangat menakutkan dari segi pencapaian NDC dan mungkin dengan dibatalkannya berbagai investasi karena covid ada sekitar 11 PLTU yang berbasis batubara ditunda dan itu investasi sekitar 13 miliar dolar itu menjadi catatan buat kita apakah karena covid emisi diturunkan atau setelah nanti selesai masa covid ini itu digenjot dikejar lagi saya ingin menawarkan mungkin covid ini adalah satu kesempatan untuk mengoreksi kebijakan di bidang energi mungkin saat yang sulit ini membuat kita berpikir ulang tidak hanya dari segi climate change tetapi dari aspek kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan jadi kalau PLTU sebesar itu seperti yang terlihat dalam gambar ini pasti itu adalah grid system yang memerlukan konektivitas jaringan yang mahal dan jauh kenapa tidak kita redefinisikan mengenai supply energi kita yang lebih terdesentralisasi bukan grid system sehingga daerah-daerah terpencil yang kesulitan energi seperti Indonesia Timur NTT Maluku Papua justru mendapat kesempatan bukan Pulau Jawa atau yang terkait dengan grid nasional ini jadi bukan bersyukur ada COVID tetapi barangkali dengan peristiwa besar ini yang nyentuh semua sendi kehidupan kita kita perlu redefinisikan apakah sektor energi yang diprediksi akan mengemisikan begitu besar perlu kita definisikan begitu juga transportasi ini sumber-sumber energi yang terbarukan menjadi agenda yang menarik untuk dipertimbangkan kembali dan banyak peneliti menduga energi terbarukan akan lebih murah dan lebih kompetitif ketimbang baju bara yang kotor dan tidak berkelanjutan pertanyaannya adalah seperti tema dari webinar ini bagaimana hal-hal seperti itu bisa inklusif nah saya bukan ahli energi tetapi dan juga bukan ekonom ini saya satu-satunya pembicara yang bukan ekonom hari ini jadi ekonomi saya lemah sehingga yang ingin saya tawarkan masih di sektor yang saya geluti yaitu di sektor lahan nah slide berikut yang menjanjikan banyak hal dalam konteks next slide dalam hal inklusifitas nah kita itu negara maritim negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada 90 ribuan hektare dan ada ekosistem yang disebut dengan blue carbon ekosistem ini istilah yang relatif baru sehingga kita perlu melihat ini secara cermat dan ekosistem ini menawarkan banyak hal tidak hanya dari segi mitigasi perubahan iklim tetapi juga dari segi adaptasi dan ingat bahwa NDC itu ada dua sisi mitigasi dan adaptasi bukan mitigasi saja kita punya 3 juta hektare lahan mangrove blue carbon dan mengandung sekitar 3 miliar ton karbon dioksida jadi ekosistem ini 3-5 kali lebih padat kandungan karbonnya dibanding hutan terrestrial jadi menarik kalau kita alihkan perhatian kita dan tambah perhatian kita di sektor ini berikutnya next karena diantara sekian banyak wetland dan juga terrestrial system mangrove memiliki nilai ekonomi nah ini mungkin satu-satunya slide yang berbunyi ekonomi yang saya punya nilai ekonomi dari blue carbon ini sekitar 90.000 US dolar per hektare jauh lebih besar dibanding sawit misalnya yang hanya sekitar 9 sampai mungkin 10.000 jadi ini menarik untuk diperhitungkan apalagi kalau mau dikonversi besar-besaran untuk ekspor udang dan sebagainya ini nilai ekonomi kalau dia intek itu tinggi sekali dibandingkan dengan ekosistem yang lain jadi banyak studi seperti di tabel pojok di bawah itu menunjukkan bahwa mengkonservasi mangrove jauh lebih menguntungkan dibanding mengkonversinya next dan sisi lain dari NDC adalah adaptasi dan salah satu poin yang disinggung oleh Global Commission on Adaptation mangrove adalah salah satu kandidat yang bisa menawarkan improvement terhadap kehidupan karena karena dia memiliki human imperative yang sangat tinggi yang sangat besar sangat dekat dengan kehidupan kita kalau kita menginvestasikan ini global 1,8 triliun hasilnya di akhir abad ini sorry akhir dekade ini tahun 2030 dimana itu adalah akhir dari SDG akhir dari NDC akhir dari decade of ecosystem restoration itu bisa sampai 8 kali keuntungannya jadi merestorasi dan juga mengkonservasi mangrove pantai utara Jawa dan banyak tempat yang kita miliki ini sangat penting tadi disinggung oleh Pak Emil juga bagaimana sea level rise banjir dan sebagainya ini terkait dengan human imperative dari restorasi pantai kita next belum lagi aspek inklusifitasnya jadi ini gambar dari Papua ini bukan less contact ekonomi tetapi full contact ekonomi yang perlu ditingkatkan jadi bagaimana aqua culture di coastal zone ini bisa menyentuh inklusif terhadap kebutuhan lokal jadi investasi energi 13 miliar dolar tadi bagaimana itu bisa mengangkat harkat hidup orang-orang di bagian timur Indonesia sambil mengkonservasi dan restorasi mangrove bisa meningkatkan ekonominya jadi ini tantangan ke depan dan juga next slide disinggung juga bahwa backbone dari ekonomi kita adalah turism jadi dengan konservasi seperti itu banyak tempat destinasi turis kita yang bisa dikemas untuk menarik wisatawan dan yang terakhir jadi ketika kita bicara mengenai redefinisi kita punya milestone setelah Indonesia submit NDC-nya tahun 2017 dengan catatan tadi menurunkan emisi 29% dan sektor kehutanan paling besar waktu itu sekarang kita harus memperhatikan sektor energi maka tahun 2023 ini secara global akan ada stock taking jadi dari 2020 sampai 2023 kita bisa redefinisikan bagaimana bukan hanya laporan NDC tetapi juga pembangunan nasional kita yang berorientasi kepada sustainability renewable dan juga inclusivity inclusiveness terhadap masyarakat terutama yang basis ekonominya berdasarkan sumber daya awam yang harus tetap terjaga supaya mereka tetap hidup terima kasih baik terima kasih banyak Prof Daniel Umurdiasso paparan yang sangat mencerahkan terutama bagi kami yang mungkin sebagian besar belah terbelakang ekonomi bagaimana ekonomi itu bisa saling bersinergi dengan alam tapi tidak boleh merupakan kesimbangannya bagaimana sekarang kita menghadapi tantangan climate change bumi semakin panas sedang sakit demam dan dengan pandemi COVID ini jangan sampai ini hanya menjadi momentum sesaat untuk menurunkan capaian target NDC tapi setelahnya justru malah meningkatkan dan Prof Daniel juga memberikan satu usulan gitu ya tentang bagaimana pemerintah dapat menikapi kondisi ini untuk bisa mereset mendefinisi meredefinisi definisikan ulang kebijakan rendah karbon di Indonesia dengan tidak melupakan inklusivitas jadi ada celah inklusivitas perlibatan pada masyarakat melalui ekosistem blue carbon yang mempunyai potensi nilai ekonomi yang sangat besar dan ini dapat di arahkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan terutama mereka yang berada di wilayah pesisir atau masyarakat pesisir untuk bisa terkoneksi pada ekonomi global luar biasa Prof Daniel itu mungkin secara singkat rekap dari saya kami akan mengumpulkan semua pertanyaan terlebih dahulu dan kita akan berpindah pada panelis berikutnya kami masih tunggu question and answer teman-teman semua yang dapat disampaikan melalui kolom question and answer yang berikutnya saya akan memberikan kesempatan pada Dr. Insinyur Haryadi Sukamdani Pak Haryadi Sukamdani adalah saat ini adalah seorang adalah ketua Pindu sejak tahun 2014 beliau menyelesaikan studi sarjana di bidang teknik sipil ya Pak dari Universitas 11 Maret yang kemudian justru karirnya lebih banyak sebagai pulsaha dan ekonom serta aktif bergerak di dalam berbagai organisasi nah Pak Haryadi kemudian masuk pada bidang ekonomi ketika melanjutkan studi master dan doktornya di Universitas Indonesia dan lulus di tahun 2017 pada bidang ilmu manajemen strategik dokter Haryadi juga meraih berbagai kompetensi yang tersertifikasi secara internasional dalam berbagai bidang terutama keuangan dan perhotelan saat ini selain menjabat sebagai ketua Pindu Pak Haryadi juga menjadi ketua umum perhimpunan hotel dan restoran Indonesia penasihat ekonomi dan industri Presiden Jokowi Dodo serta menjadi in charge di berbagai organisasi lainnya Pak Haryadi akan menjelaskan pada kita pada tataran empiris atau praktis bagaimana sektor industri menjalankan produksinya di tengah pandemi COVID dan tantangan setelahnya kepada Pak Haryadi kami persilahkan waktunya sekitar 15 menit ya Pak Tunggu Pak Haryadi sekam dani apakah masih mute masih mute Pak kita tolong di unmute dulu silahkan Pak maaf Bu Esta komunikasi sama saya iya Pak maaf saya gak denger tadi iya sudah saya perkenalkan Pak oh iya terima kasih sekarang iya Pak terima kasih terima kasih saya coba masuk mohon maaf tadi ada telepon masuk baik Bapak dan Ibu sekalian kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi sangat menarik tadi sempat saya mendengar presentasi Prof Daniel dan saya juga sangat sependapat dengan Prof Daniel bahwa kebijakan energi kita agak kurang pas gitu ya karena memang kalau kita melihat pemanfaatan dari batubara kita sangat luar biasa dan saya melihat dalam perencanaan bauran energi kita sampai tahun 2045 itu masih sangat syarat menggunakan batubara dan itu yang mungkin juga PR untuk kita semua bagaimana kita bisa mengelola gas emisi gas buang kita baik Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Panitia bahwa kami akan berbicara lebih dari sisi pelaku usaha terkait dengan bagaimana kita mengembangkan pembangunan inklusif dan juga strategi kita di dalam menghadapi pandemi ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa kalau kita bicara aktivitas ekonomi pertumbuhan ekonomi adalah memerlukan aktivitas dari masyarakat untuk menggerakkan seluruh sektor ekonomi jadi tanpa aktivitas masyarakat maka tidak akan ada permintaan atau ada demand nah ini yang permasalahan yang paling besar di kita adalah permasalahan demand itu ini nanti kita saya akan sampaikan permasalahan tersebut nah pokok bahasan kita hari ini adalah mengenai update perekonomian kedua adalah menjaga kelangsungan usaha ketiga stimulus yang diperlukan dan keempat ada peluang usaha dan kesimpulannya untuk update perekonomian kita Bapak Ibu sekalian ini saya sengaja masih tampilkan pernyataan dari Ibu Sri Mulyani Menteri Puan kita beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah ini adalah prediksi beliau pada bulan Mei yang akhirnya sama-sama kita ketahui dulu diprediksi kita akan minus 3,8 tapi sekarang kenyataannya adalah minus 5,32 persen tapi yang ingin kami ungkap disini adalah juga bahwa negara-negara yang memasuki resesi itu sudah dimulai pada kuartal pertama tahun ini bahkan Hong Kong itu sejak kuartal keempat tahun lalu sudah mencatat minus 3 persen ini jadi memang kondisi pandemi ini telah banyak mempengaruhi negara-negara di dunia yang memasuki masa resesi nah ini adalah kondisi kita yang kuartal kedua minus 5,32 persen dan kemungkinan di kuartal ketiga juga akan masih tetap minus hanya sekarang minusnya itu akan bertambah atau berkurang dan Ibu Menteri Keuangan kita menyampaikan bahwa salah satu untuk menahan untuk tidak turun lagi adalah apabila stimulus dalam program pemulaan ekonomi nasional kita itu bisa dieksekusi dengan maksimal nah yang terkait juga dengan masalah pembangunan inklusif itu pengertian kita kan dalam pembangunan inklusif itu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat gitu ya tapi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja maka kita bisa melihat di sini Bapak Ibu sekalian ini adalah data dari BKPM yang kita bisa lihat trendnya pada tahun 2013 itu investasi PMA dan PMDN itu adalah 398,3 triliun dan yang terserap pada tahun tersebut rasio per 1 triliunnya yang diserap adalah 1,8 triliun eh 1,8 juta orang sehingga rasio per 1 triliun yang bisa diserap adalah 4.594 orang nah kalau kita melihat di 2019 Bapak Ibu sekalian ini adalah turun cukup drastis angka investasinya itu naik 2 kali lipat menjadi 809,6 triliun tapi jumlah tenaga kerja yang terserap itu hanya 1,33 juta atau rasio per 1 triliunnya hanya 1.277 orang per 1 triliun nah di 2020 ini masih kuartal pertama dan kuartal kedua memang kalau kita lihat rasionya cukup baik tapi ini belum selesai Bapak Ibu sekalian masih ada 2 kuartal lagi nanti akan kita lihat seperti apa tapi tren dari 2013 sampai dengan 2019 itu sudah cukup mengkhawatirkan kita bahwa yang masuk adalah investasi padat modal jadi padat karyanya ini sangat terbatas sehingga memang diharapkan dengan adanya omnibus law yaitu RUU cipta kerja ini bisa juga mendorong terbentuk ekosistem ketenaga kerjaan yang bisa mengakomodir kebutuhan saat ini jadi intinya Bapak Ibu sekalian undang-undang ketenaga kerjaan itu kerjaan kita selama ini adalah lebih berat kepada perlindungan tenaga kerjaan tapi tidak memperhatikan supply and demandnya nah ini karena Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di dalam webinar ini juga banyak yang berlatar belakang ekonomi tentu memahami masalah tersebut supply and demand untuk tenaga kerjaan kurang diperhatikan nah lalu juga dari segi ketimpangan wilayah kalau kita melihat ketimpangan wilayah ini juga masih tinggi di antar wilayah lebih besar dari 0,6 kalau pakai indeks Williamson dan ketimpangan ini di 12 provinsi Indonesia itu masih cukup tinggi ya kalau kita lihat dari atas ke bawah 12 itu cukup tinggi dan otonomi daerah sejak 2001 juga belum menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi ketimpangan antar daerah yang terjadi justru penambahan beban dari otonomi ini jadi beban overhead untuk mengelola daerah pemekaran itu menjadi besar tapi tidak seiring dengan efektivitas kesejahteraan masyarakat nah ini juga terjadi juga perubahan pola konsumsi masyarakat ini saya mengambil data dari Dana Reksa Research Institute yang baru saja dirilis ini juga terjadi perubahan pola dimana intensi masyarakat ini juga intensi belanjanya turun sehingga ini juga mengakibatkan tadi yang korelasi dengan demand tadi yang kami sampaikan di depan dan prioritas pengeluaran konsumen juga mulai sangat berubah lebih mementingkan kepada bahan pokok listrik dan obat dan vitamin serta paket dan pulsa karena kebanyakan menggunakan untuk online dan barang konsumsinya juga sudah berkurang yang konsumsinya berkurang banyak itu makan di luar itu berkurang sampai 84% traveling ini juga terkait dengan pariwisata akomodasi juga drop sangat jauh dan sebagainya jadi ini menunjukkan pola konsumsi yang memang akhirnya menunjukkan mengkonfirmasi bahwa masyarakat membatasi spendingnya tapi di lain pihak juga menunjukkan adanya penurunan pendapatan yang juga signifikan sehingga daya belinya juga turun ini indeks kepercayaan konsumen juga menunjukkan drop yang juga cukup besar dan semakin banyak masyarakat yang berpikir pendapatan mereka akan turun dalam kurun waktu 6 bulan ke depan jadi ini terkait dengan masalah daya beli yang juga akan berpengaruh terhadap demand tersebut nah ini dampak di pariwisata bapak ibu sekalian berdasarkan data BPS terakhir yang dirilis di bulan Juli lalu ini okupansi rate dari hotel itu drop sangat besar 14,45% tinggal 14,45% dan domestic flight walaupun sekarang mulai agak meningkat tapi posisi per Mei kemarin untuk domestic flight itu turun hingga hanya 9,000 orang yang berpergian penumpangnya demikian juga untuk international flight itu tinggal 10,000 orang yang berpergian nah ini adalah dampak secara keseluruhan ini saya contohkan yang paling terdampak soalnya di pariwisata sehingga saya angkat ini yang intinya bahwa sektor ini mengalami potensi kerugian potensi kehilangan pendapatan yang sangat besar jadi Januari sampai Juni itu sektor hotel itu kehilangan 40 triliun dan restoran itu 45 triliun dan juga penerbangan juga demikian saat ini ini posisi di bulan April 812 juta kalau posisi di bulan Juli menurut teman-teman dari Inaka itu sudah lebih dari 1,2 miliar dolar kerugian mereka dan untuk PHK yang kami rangkum dari koordinasi kami dengan Kadin itu ada 6 juta orang yang ter-PHK atau dirumahkan atau unpaid leave yang langsung terdampak di akibat pandemi ini dan UMKM juga demikian Bapak-Ibu sekalian ini adalah survei bersama antara APINDO dengan ILO dalam program SCORE yang intinya bahwa dampak ini juga sangat-sangat signifikan dimana lebih dari separuh dari UMKM itu mereka pendapatannya drop sampai lebih dari 50% dan 63% dari mereka sudah secara signifikan mengurangi tenaga kerjanya nah ini adalah kegiatan usaha yang dapat berlangsung pada saat menyusutnya diman ini jadi intinya adalah faktor menyusutnya diman itu apabila kita melihat itu adalah memang kalau dari pandangan kami pertama adalah penanganan COVID-19 yang tidak optimal di awal sehingga ini berakibat sampai hari ini juga cukup sulit untuk mengendalikan jadi penanganannya di awal kurang dan kedua adalah memang karena kita memilih regulasi pembatasan aktivitas masyarakat atau PSBB sehingga ini juga mendorong menyusutnya diman tersebut dan ketiga otomatis setelah adanya pembatasan aktivitas masyarakat sudah pasti akan terjadi penurunan daya beli karena sebagian sektor pekerja sektor formal mengalami PHK dirumahkan atau dicutikan di pertanggungan perusahaan dan masih berlanjutnya kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran COVID-19 serta yang terakhir adalah perubahan perilaku masyarakat nah kelima faktor inilah yang mengakibatkan demand itu menyusut secara drastis dan di dalam perubahan perilaku tersebut ini adalah kami ambil dari lembaga kantar yang juga melakukan survei mengenai masalah konsumen ini juga terlihat perubahan perilaku yang seperti tadi Pak Prof Emil juga sampaikan orang lebih banyak di rumah mengubah perilaku belanja dan sebagainya ini juga terkonfirmasi seperti itu nah demand ini kami yakini akan meningkat adalah bila masyarakat sudah yakin bahwa penanganan COVID-19 ini berjalan dengan baik dan yakin keselamatan dirinya terjamin nah ini sampai kapan ini tentunya adalah sampai dengan pemerintah memang bisa menurunkan fatality rate-nya tingkat kematian bisa drop itu masyarakat mulai akan yakin dan apa namanya apabila pemerintah juga mulai menghentikan pembatasan sosial dan mencabut regulasi yang menghambat pergerakan masyarakat ini sudah mulai berjalan tapi tetap dengan kehati-hatian dan intinya permintaan itu akan tercipta apabila sudah mulai terjadi pergerakan di masyarakat dan juga penyaluran stimulus pemerintah yang efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat jadi ini juga yang sekadang kita harapkan subsidi untuk pekerja ini juga bisa segera dieksekusi walaupun sampai hari ini masih ada penundaan tapi ini begitu dilakukan ekskusi ini juga kita yakini akan meningkatkan permintaan tersebut nah dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah penerapan protokol kesehatan dimana semua aktivitas harus tidak ada kompromi kita harus melakukan panduan aturan dari kementerian kesehatan ini secara patuh nah di dalam penciptaan lapan kerja ini yang kita harapkan adalah yaitu tadi penciptaan rasa aman bagi masyarakat melalui testing tracing dan treatment yang efektif sehingga masyarakat merasa yakin dan berikutnya adalah penemuan vaksin dan obat yang kita harapkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan biofarmanya ini juga bisa segera menghasilkan vaksin dan obat yang memang sangat kita perlukan jadi saat itu terjadi maka kita yakin permintaan akan langsung pulih dan juga hal lainnya juga bisa menimbulkan penciptaan permintaan adalah stimulus pemerintah seperti yang tadi kami sampaikan sebelumnya bantuan langsung cash transfer yang langsung kepada masyarakat terdampak termasuk juga pekerja yang terdampak covid-19 ini ini juga akan efektif penciptaan permintaan dan tentunya juga belanja operasional pemerintah dan juga belanja modal dari pemerintah ini juga akan berjalan dengan baik dan kalau untuk investasi adalah terkait dengan regulasi yang mendorong investasi dan berikutnya adalah konektivitas ini juga kita melihat konektivitas terutama persatu darah kalau itu bisa kita jaga ini juga akan mendorong permintaan dan terakhir dari penciptaan permintaan adalah google analytics atau pemanfaatan olah data karena sebetulnya permintaan itu ada semuanya di internet tinggal bagaimana kita mengolahnya ini adalah modal juga untuk kita recovery dengan cepat karena di dalam studinya kantar ini juga mengenai perilaku konsumen perilaku masyarakat ini cukup percaya dirinya cukup tinggi ya jadi artinya mereka dibandingkan dengan negara-negara tetangga di dalam sosial interaksinya masyarakat Indonesia itu masih cukup tinggi jadi artinya mereka kalau kondisi ini pulih rasa aman itu sudah ada ini akan cepat pulih pemulihan akan cepat sekali demikian juga sosial interaksi mereka di internet pembicaraannya lebih banyak positif di dalam hal menghadapi covid ini saya langsung kesini aja karena waktunya ini adalah di strategi WMKM juga bisa kita lihat disini surveinya dana reksa yang juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari WMKM ini sudah mengurangi jam kerja dan daerah-daerah tertentu seperti Jakarta itu mendorong lebih kepada digital marketing tapi dari secara nasional bisa kita lihat bahwa mereka sudah mengurangi jam kerja mengurangi jumlah produksinya ini adalah strategi bisnis yang pada umumnya dilakukan saat pandemi yaitu optimizing digital platform yaitu mengoptimalkan seluruh fitur yang ada di digital platform maupun juga sosial media yang berikutnya adalah wet and see strategi ini yang paling banyak Bapak-Ibu sekalian menunggu situasi kalau situasi aman baru mereka berproduksi atau kalau tidak mereka tutup ini terjadi di Bali sekarang hotel semua sebagian besar tutup karena melihat wet and see strategi ini dan adalah pivot business point jadi pivot ini adalah mengkonversi hal-hal yang bisa digunakan dari lain produksi yang ada jadi menggunakan kapasitas produksi yang ada untuk membuat model yang baru dan berikutnya ada blow ocean strategi ini agak jarang yang melakukan ini tapi memang ada beberapa perusahaan seperti misalnya yang membuat PCR dalam waktu cepat seperti itu dan ini juga paling banyak banding product dengan fire sale ini terjadi banyak di industri retail dan pariwisata jadi membanding beberapa produk dan menjualnya dengan harga murah stimulus intinya yang paling esensial dari stimulus ini disebutnya adalah apapun yang dapat meringankan dunia usaha dan meringankan masyarakat itulah yang akan kita dorong yang bisa meningkatkan permintaan terakhir Bapak Ibu sekalian inti di referensi peluang usaha yang dapat kami sampaikan bahwa termasuk salah satu yang sangat dominan itu adalah di penjualan makanan minuman yang berdasarkan survei BPS dan juga dikonfirmasi oleh beberapa lembaga survei lainnya memang meningkat penjualannya secara online selama selama pandemi ini nah ini adalah peluang kerja yang kami juga lihat dari link in suatu situs untuk job opportunity ini adalah yang most in demand memang lebih banyak ke arah yang terkait dengan IT dan juga kesehatan Bapak Ibu sekalian arahnya lebih ke sana jadi kesimpulannya upaya untuk yang paling penting dari sini adalah bagaimana kita menciptakan demand untuk bisa ekonomi kita ini bisa pulih kembali mungkin demikian Bu Esta terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Haryadi atas pemaparannya sangat sangat inspiratif sekali menjelaskan pada kita bagaimana Pemaparannya sangat memberikan informasi pada kita tentang bagaimana kondisi sektor real terutama di industri dalam kondisi pandemi saat ini tanpa pandemi kita masih memiliki tantangan pembangunan terutama di kesejangan wilayah dan pandemi ini turut serta dalam memperburuk itu guncangannya terutama pada demand dan pada tenaga kerja sehingga menurunkan produksi dan merubah perilaku masyarakat dan konsumen Pak Haryadi menyatakan bahwa upaya ini dapat sebenarnya dapat mendorong menjadi momentum untuk mendorong di genjot sektor-sektor lain karena setelah pandemi ini terjadi perubahan sektor-sektor real terutama seperti tadi makanan dan minuman yang justru tumbuh dengan pesat melalui digital platform dan kondisi ini akan membaik demand akan rebound sejalan dengan trust konsumen kepada pemerintah yang harus diikuti oleh upaya-upaya tertentu seperti disebutkan tadi stimulus yang efektif pasasaran tempat manfaat kemudian ada bukti nyata dari penurunan mortality rate atau efektivitas vaksin yang sudah teruji dan kondisi ini juga dijelaskan oleh Pak Haryadi bahwa pelaku usaha telah melakukan berbagai strategi untuk menyiasati keadaan dengan berbagai model-model bisnis seperti pivot bisnis model kemudian strategi penjualan melalui bundling dan sebagainya dan tentunya ini menjadi peluang untuk sektor real mendapatkan peluangnya kembali terima kasih Pak Haryadi selanjutnya kita akan meminta Profesor Sarifidayat untuk memberikan insight yang sedikit berbeda kita sudah ada insight praktisi kemudian ada insight dari bidang lingkungan dari Pak Daniel kemudian kita akan lihat juga bagaimana pandangan Profesor Sarifidayat terkait dengan dimensi ekonomi politik terutama dalam tata kelola pemerintah di level pusat dan daerah dalam mempengaruhi keputusan dan isu-isu ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan sebelumnya saya akan bacakan biodata singkat Profesor Sarif Profesor Sarif Hidayat adalah Profesor Riset di Pusat Penelitian Ekonomi Liti Profesor Sarif mendapatkan gelar master dan doktor dari Flinders University dalam bidang ilmu politik dan kepakaran beliau adalah lintas disiplin antara politik lokal desentralisasi dalam berbagai isu-isu ekonomi tanpa memperpanjang waktu kami akan mohon kesediaan Pak Sarif untuk memaparkan dan sharing pemikirannya selama 15 menit ke depan munggu Pak kami persilahkan baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bapak-bapak dan ibu sekalian ini suatu kehormatan bisa sama-sama pada siang hari ini untuk mengisi 3B lecture ini tayangan saya bisa kelihatan ya esta mohon bisa sharing screennya dibantu teman-teman oke sekarang sudah ya sudah Pak sekarang baik sebagai salah seorang murid dari TKMW saya juga didaulat oleh teman-teman untuk memulai presentasi ini dengan menyampaikan secara singkat kesan-kesan terhadap mendiang Dr. TKMW ya tentunya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini hanya merupakan serupihan kecil dari bagian kecil dari sebanyak begitu banyak kenangan dan pelajaran yang dipetik dari Dr. TKMW yang tentunya tidak bisa dibilang dan disebut pada kesempatan yang pendek ini nah diantara kesan-kesan yang tentunya mendalam bagi saya ketika pertama kali mengenal beliau di Leknas Lipi sebelum PEP Lipi atau P2 Lipi itu kita namanya Leknas Lipi dan saya masuk di Leknas Lipi ini di tahun 83-84 dengan ijazah SMA dan berstatus sebagai staf administrasi kepegawaian di Leknas Lipi nah disitu saya mulai mengenal TKMW seorang peneliti senior yang sangat energi humble dan dia juga selalu sangat produktif nah kemudian Pak T kemudian saya kenal lebih mendalam yaitu terutama ketika dilakukan reorganisasi Leknas Lipi dan kemudian dipecah dan Leknas kemudian berdiri menjadi PEP Lipi ketika itu dan TIKMW ditunjuk sebagai kepala pusat yang pertama nah pada kesempatan itu saya melihat TIKMW sebagai seorang pemimpin yang sangat egaliter dia memperlakukan sama antara yang peneliti senior dan junior bahkan ketika saya setelah selesai pendidikan di genjang S1 kemudian akan masuk bergabung upgrade status dari staf administrasi menjadi peneliti Dr. TIKMW bersedia untuk pasang badan untuk memperjuangkan seorang staf administrasi untuk menjadi peneliti karena memang pada saat awal terjadi pro kontra antara yang setuju seorang staf administrasi menjadi peneliti dengan juga yang tidak setuju jumlahnya hampir sama dan bagaimana egaliternya TIKMW membentuk sebuah tim agar betul-betul diambil keputusan yang tepat dan akhirnya itulah antara lain jalannya saya kemudian menjadi seorang peneliti pada saat itu di tahun 90-an nah kemudian TIKMW adalah orang yang juga sangat keras dan selalu bersah terhadap peneliti muda yang berlama-lama dengan genjang S1 tidak segera meneruskan kejenjang S2 dan S3 nah dia akan selalu mengetok pintu dan kemudian mengingatkan segera sekolah ya S1 atau kalau bisa terus ke S3 nah itu juga konsekuensi yang saya terima ketika itu setelah saya menjadi peneliti Pak T kemudian langsung mengatakan kontrak kamu harus paling lambat 2 tahun harus sudah sekolah keluar negeri kalau tidak kembali lagi menjadi start administrasi ini menjadi suatu tantangan buat saya dan hampir seminggu tiga kali beliau mengetok pintu untuk mengingatkan saya Pak T juga termasuk orang yang sangat sebagai seorang motivator untuk pengembangan publikasi tidak segan-segan walaupun tulisan pas-pasan beliau akan selalu dukung dan juga dalam rangka untuk menembangkan jaringan internasional itu yang luar biasa yang saya rasakan juga ketika selesai sekolah Pak T yang pertama pesannya adalah kamu jangan pikirkan jabatan tetapi kembangkan jaringan nasional dan internasional ciri lain dari Pak T adalah dia orang yang tidak pernah menolak kalau diminta untuk mengoreksi artikel berbahasa Inggris seringkali kalau kita sudah menenteng artikel belum selesai permintaan untuk meminta beliau untuk mengoreksi dia sudah menjawab saya bersedia untuk mengoreksinya walaupun sebenarnya setelah dikoreksi kita harus ada PR panjang karena tulisan beliau itu hanya orang-orang khusus yang bisa membaca terutama sekretarisnya nah kemudian Pak T adalah guru ya tentu guru yang luar biasa tapi yang menarik dari Pak T dia tetap humble walaupun tadi sudah disebut oleh Pak Emil Salim dan juga beberapa teman yang lain beliau atau keunggulan beliau tapi sebagai guru tetap humble dan selalu terbuka untuk dikritik ya terutama beliau terbuka dikritik oleh kelompok yang muda katanya mana termasuk ya tentunya saya yang suka mengkritik beliau baik nah atas dasar itu saya kemudian akan mencoba untuk meneruskan presentasi ini dengan tema proper governance aktualisasi tata kelola pembangunan dalam memasuki normal baru tema ini sengaja dipilih pertama karena juga permintaan dari penelitian terkaitkan di lecture dan yang kedua ini juga bagian dari fokus utama studi yang saya lakukan berbicara tentang governance secara umum dan fokusnya di persoalan relasi pusat daerah atau desentralisasi dan otonomi daerah dan isu ini juga menarik karena ada dikaitkan dengan upaya-upaya untuk recovery perekonomian Indonesia di period COVID-19 atau bahkan dalam memasuki normal baru dan yang terakhir proper governance ini juga merupakan bagian dari pilar P2E yang tadi sudah disebut termasuk di dalam ada satu dari empat pilar yang yang pilar pertama itu adalah persoalan infrastruktur kemudian SDM dan keuangan dan yang terakhir adalah tentang governance dan ini sudah dimuat pada buku yang tadi diluncurkan atau di esop launching dengan Pak Amandistek nah pertanyaannya mengapa kita perlu ada melakukan semacam revitalisasi tata kelola atau governance dalam konteks pembangunan atau dalam rangka melihat konsep atau agenda pembangunan nah seperti kita ketahui bahwa sejauh ini konsep good governance itu selalu dijadikan sebagai arus utama sebagai rujukan dalam tata kelola agenda pembangunan sampai dengan hari ini nah hal ini terbukti misalnya pada konteks global good governance juga dijadikan rujukan dalam merumuskan tata kelola pembangunan secara global nah bagaimana itu nah itu sebenarnya dimulai latar belakang historisnya dari tahun 89 ketika wordbank melakukan evaluasi atas beberapa kegagalan program bantuan atau pinjaman luar negeri di kawasan Afrika kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab dari gagalnya beberapa bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah karena burunya kinerja tata kelola pemerintahan nah ini sebenarnya asumsi awal sudah berangkat dari semacam deterministik menganggap bahwa gagal itu karena burunya kinerja tata kelola pemerintahan nah ini kemudian menjadi fondasi awal dari konsep good governance nah atas dasar asumsi itu maka good governance dilahirkan dan akhirnya good governance itu kemudian dijadikan oleh wordbank sebagai pre-requisite atau semacam persaratan untuk penyaluran bantuan kepada negara-negara berkembang nah komitmen ini yang kemudian kita sebut sebagai Washington Consensus di tahun 89 ini nah kemudian di tahun 97 IMF juga menggunakan good governance ini sebagai tools dalam menyalurkan pinjaman kepada negara-negara sedang berkembang gitu jadi good governance sebagai kondisi penting bagi stabilitas perekonomian itu-itu kira-kira yang dikenalkan oleh IMF nah tidak selain IMF USID 98 itu juga mengkaitkan good governance ini juga dalam rangka memberikan bantuan luar negeri Amerika nah gitu memang tidak dia secara eksplisif menunjukkan bahwa bantuan-bantuan luar negeri itu memang harus mengkombinasikan antara aspek politik dan ekonomi dan ketika bicara aspek politik itu antara yang tata kelola pemerintahan yang baik itu kemudian muncul juga sebagai perasalan nah disini sudah mulai terlihat betapa good governance itu juga sudah mulai dijadikan tools oleh IMF dan juga bahkan oleh Amerika tentunya yang disalurkan atau dilakukan melalui USID nah kemudian di tahun 2000 tadi sudah disebut kita mengenal adanya MDGs Millennium Development Girls lagi yang berisi lapan kesepakatan dan ini kemudian kita sudah tidak perlu saya ungkap satu per satu lagi-lagi konsep good governance diadopsi menjadi ruh utama dalam kerumusan kebijakan tentang tata kelola jadi good governance sudah masuk ke dalam konsep MDGs di tahun 2000 berikutnya di tahun 2015 ketika dilakukan pertemuan 193 kepala negara gitu dan kemudian menghasilkan kesepakatan tentang SDGs atau Sustainable Development Goals ini juga yang tadi disebut disinggung oleh Pak Daniel dan juga Masa Karyadi dan sudah merumuskan 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai secara global lagi-lagi juga good governance dijadikan sebagai ruh utama ketika berbicara atau merumuskan konsep tata kelola jadi terakhir berarti good governance ini sudah masuk atau diadopsi juga oleh konsep SDGs bagaimana di Indonesia ya tentu sebagai salah satu negara berkembang yang juga mendapatkan banyak bantuan dari World Bank kayak AMF nah good governance tidak bisa dipungkiri juga telah menjadi ruh utama dalam perumusan tata kelola pembangunan di Indonesia nah ini kalau kita simak lampiran 1 peraturan persidian 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 halaman I-12 yang sebut di sini RPJM 2004 telah mengarus utamakan Sustainable Development Goals kemudian target 17 dari 17 tujuan pembangunan berlandaskan SDGs beserta indikator-endikator nah ini artinya bagaimana good governance juga masuk ke dalam mendominasi menjadi arus utama dalam perumusan konsep pembangunan di Indonesia terutama di RPJM 2020-2024 ya tentu pada RPJM RPJM sebelumnya begitu sama juga saya hanya mengambil paling ujung saja nah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia selebih konkretnya dengan good governance dimana warna good governancenya terlihat sekali bahwa target kita adalah ingin mencapai transformasi ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan 5,7 sampai 6 persen per tahun dengan cara melakukan berbasis wilayah sebagai basis pembangunan nah kemudian didukung oleh sejumlah komponen ini atau variable ada SDM yang berkualitas ada polusi mental terus ada pembangunan infrastruktur tapi yang paling menarik semua ini ada prasaratnya sebagai prasarat adalah kondisi pol hukam yang kondusif nah di dalam kondisi pol hukam yang kondusif ini good governance masuk di dalam yaitu di antara lain penyederhanaan birokrasi dan seterusnya jadi sangat banal disini atau sangat jelas sekali eksplisif good governance juga sudah masuk di dalam konsep tata kelola pembangunan di Indonesia terutama di dalam merumuskan rpgm 2020-2024 nah pertanyaannya kemudian mengapa perlu ada aktualisasi tata kelola pembangunan nah tadi sudah disebutkan bagaimana ala-ala terbelakang sejarah dari good governance dan bagaimana good governance dijadikan sebagai arus utama konsep pembangunan global maupun nasional di Indonesia tapi kemudian disarankan perlu ada aktualisasi kenapa harus ada aktualisasi ya pertama alasannya adalah good governance itu sendiri konsep good governance itu sendiri ternyata juga menuai banyak kritik ini bukan berarti kita harus menegasikan atau tidak mengakui sejumlah keunggulan dari konsep good governance tetapi kita juga harus tetap kritis terhadap sejumlah kritik atas good governance itu sendiri dan tentunya tidak kalah pentingnya juga harus kritis terhadap ideologi yang mendasari konsep good governance dan ideologi itu sudah tampak dengan jelas tadi ketika kita menelusuri bagaimana sejarah latar belakang munculnya good governance nah dengan mempertimbangkan kritik ini kritik terhadap good governance dan tentu ideologi yang mendasarinya nah diantara kritik maka dipandang perlu untuk melakukan aktualisasi atau dengan bahasanya Pak Daniel tadi redefinisi nah apa kritik-kritik itu nah misalnya Mark Wati dan Gemri 2005 dan Mark 2005 juga Nada 2006 kritik pedas mereka mengatakan bahwa konsep good governance itu adalah hanya sebagai peralat atau sebagai pre-requisite untuk menyalurkan pinjaman luar negeri ke negara-negara berkembang jadi dia banyak digunakan sebagai tool untuk menyalurkan pinjaman luar negeri nah sama juga yang dilakukan oleh Redwoods kemudian Dizols itu dia mengatakan getul dari international development agenda jadi good governance itu sebenarnya lebih banyak dimanfaatkan atau digunakan sebagai tools dari international development agenda nah itu juga saya pernah menulis saya katakan dengan demikian bahwa sebenarnya good governance itu lebih kental warna atau kepentingan international development agenda daripada sebenarnya untuk memujudkan apa yang disebut dengan the wealth organization untuk pentingan nasional nah kritik berikutnya itu juga dikemukakan oleh Nanda dia bilang kelemahan lain dari good governance itu adalah cenderung untuk mengignore atau mengabaikan culture dan juga historical konteks dari masing-masing negara nah kemudian Nanda masih 2006 dia bilang kelemahan berikutnya atau kelemahan lain dari good governance itu cenderung hanya menekankan pada apa yang disebut dengan state reform jadi reformasi pada tataran negara kelemahan negara sementara dari sisi society itu kurang mendapat perhatian nah yang paling menarik adalah yang dikemukakan Gerindel tahun 2004 kelemahan mendasar dari good governance itu adalah cenderung menerapkan parameters yang bersifat one size for all jadi dia bilang ya itu persoalannya karena good governance ini kelemahan utamanya membangun parameter dan menganggap parameter ini pas untuk semua negara di dunia ini dan dipaksa untuk harus fit nah itu sebenarnya membuat dia gagal nah ini beberapa kelemahan dari kritik dari good governance yang kemudian kritik ini bisa dijadikan juga dasar untuk melakukan revitalisasi konsep governance yang nanti akan diusulkan alasan kedua mengapa perlu revitalisasi ya karena kita adanya pandemi COVID-19 ini juga sesuatu yang tidak kita undang dan dengan tiba-tiba datang tapi dia juga selain ini merupakan musibah yang luar biasa tadi sudah diungkap oleh Pak Andri Salim tapi sebenarnya dibalik musibah ini dia juga mengingatkan kita semua tentang beberapa atau membuktikan menunjukkan secara transparan beberapa kelemahan kelemahan dan berbagai konsep maupun kebijakan yang selama ini ditutupi kelemahan nah dengan adanya COVID ini dia tidak bisa ditutup-tutupi lagi dan akhirnya semakin transparan nah ini tentunya harus kita petik pelajaran ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan dalam rangka memasuki normal baru tentunya nah kenapa ini dengan adanya COVID-19 dapat dipastikan state capacity akan terbatas tidak bisa lagi supaya yang disebut dengan Robison misalnya di tahun 85 itu dia bilang state as investor dan financer negara menanggung segala-galanya dalam untuk pembangunan dapat dipastikan pasca COVID-19 ini tidak mungkin bisa dilakukan lagi karena mulai terbatasnya kapasitas dari negara oleh karena itu maka peran dari society termasuk dalam pengertian masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil itu menjadi miscaya menjadi penting hampir tidak bisa ditawar harus terlibat harus diakomodasi dalam pembangun konsep pembangunan ke depan nah inilah hal-hal penting yang menjadi dasar mengapa perlu adanya retikalisasi atau aktualisasi konsep nah lantas bagaimana melakukan aktualisasi itu nah adalah dengan mempertimbangkan berbagai alasan tadi kritik terhadap good governance kelemahan-kelemahan dari good governance dan juga kepentingan dalam menghadapi normal baru pasca COVID-19 gitu maka kami mengajukan musulan untuk apa yang kami sebut proper governance ini sebagai suatu alternatif dan konsep inilah sebenarnya yang kami tulis di dalam buku yang tadi diluncurkan sebagai pilar keempat dari atau pilar keempat dari P2E terutama dalam tata kelola untuk pembangunan inklusif berdaya sain nah apa sesungguhnya proper governance dan apa yang membedakannya dengan good governance nah proper governance itu sendiri dia berdiri kalau kita lihat arena dimensi dan prinsip dia dari sisi arena dia mencakup dua-duanya jadi arenanya dia baik dia juga mencakup state negara dan juga arena dari sisi masyarakat atau society nah dari dimensinya untuk state atau negara dia mencakup dua-duanya yaitu baik di dimensi birokrasi maupun political office nah sementara untuk sisi masyarakat itu dua dimensi civil society juga mencakup economic society jadi dua-duanya nah kemudian dalam hal prinsip nah dia memiliki empat prinsip yaitu developmental demokratik socially inclusive dan local content nah developmental itu dia memiliki sejumlah parameter misalnya ada pertumbuhan ekonomi pemerataan dan pemanfaatan sesumber daya secara bertanggung jawab dan berkesemabungan sementara demokratik itu terjaminnya hak warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam mengawasi penyelenggaran pemerintahan pelagakan hukum akuntabilitas dan transparansi sampai disini sebenarnya hampir sama dengan good governance antara development dan demokratik yang membedakannya ketika dia masuk ke prinsip ketiga yaitu social inclusive yaitu adanya terjamin setiap warga negara untuk mendapatkan hak yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi dan politik perlu mendapatkan hukum yang sama tidak terbang pilih tanpa membedakan status dan terbangunnya sikap saling percaya atau trust baik di kalangan masyarakat penyelenggaran negara maupun antara masyarakat dan penyelenggaran negara nah local contents dalam mindset juga harus memperhatikan karakteristik sosial budaya dan kekhususan dan kearifan yang ada di masing-masing daerah nah ini secara singkat prinsip dasar dari proper galangan yang kami ajukan nah kalau seandainya dibuat perbandingan dengan good governance nah antara good governance dan proper governance di bawah ini kalau kita lihat dari sisi arena nah konsep good governance yang memang sama-sama good governance juga menekankan pada arena state juga arena society nah kemudian proper governance juga sama state and society dan dia mulai akan berbeda ketika bicara dimensi atau aspek nah ketika good governance seperti sudah dikemukakan tadi tekanannya lebih pada state reform sehingga arahnya pun dia lebih menekankan pada persoalan birokrasi nah kenapa? karena meberangkat dari asumsi gagalnya sejumlah program-program world bank dan IMF itu karena buruknya kelainan birokrasi akhirnya apa? ya tekanannya di sisi state itu hanya di birokrasi nah sementara di sisi society dia hanya cenderung menekankan pada dimensi civil society nah berbeda dengan proses proper governance yang kami ajukan ini dari sisi state itu tidak hanya birokrasi seperti good governance tetapi juga political office nah political office juga menjadi objeknya nah di society tidak hanya civil society tetapi juga economic society dengan prinsip ini developmental demokratik demokratik sosial inklusif dan local konteks nah di lamanan dibuat perbandingan lebih singkat antara good governance dengan proper governance nah good governance dari sisi prinsip itu dia lebih menekankan pada prinsip developmental dan demokratik dan menerapkan parameter one fit for all sementara proper governance dia tidak hanya menekankan developmental dan demokratik tetapi juga menekankan pentingnya socially inclusive dan juga yang keempat pentingnya mempertimbangkan local konteks yang termasuk masalah culturally and history routine nah kemudian dia dalam hal parameter dia tidak menerapkan parameter one fit for all tapi jadi not one fit for all jadi dia harus sesuai dengan local konteks tadi nah itu kira-kira secara umum gambaran tentang proper governance nah lantas bagaimana kemudian proper governance ini kita aplikasikan dalam membangun rekomendasi revitalisasi tata kelola program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 nah seperti kita ketahui pemerintah bulan dulu yang lalu sudah membentuk ini komite kebijakan pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dimana Pak Jokowi langsung presiden ini dalam sebuah organisasi yang memimpin kemudian kemudian di bawahnya ada air langga perekonomian dan kemudian ada ketua pelaksananya adalah Pak Erick Tohir oke apa yang menarik dari sini desain kelembagaan ini sudah oke cukup menjanjikan dan memang pemerintah tampaknya sudah mulai memberikan perhatian khusus dan sangat serius tentunya keseriusan dalam rangka untuk menangani pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan ekonomi nasional tapi perlu disadari bahwa lembaga ini adalah lembaga ekstra state artinya bukan lembaga yang memang berdasarkan undang-undang harus ada tapi dibentuk dalam kondisi ekstraordinary darurat dan memang kita perlu lembaganya jadi dengan kata lain yang menjadi catatan lembaga ini penting dan statusnya adalah lembaga ekstra state untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19 nah lantas bagaimana realitas yang terjadi kalau kita ikut laporan BPS yang diliput oleh Kompas 22 Agustus yang lalu ya kelihatan tadi sudah disinggung juga kemukakan oleh Pak Menteri Stek bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ya terjun menjadi minus 5,32 sehingga dengan demikian ya tentunya harapan Presiden Jokowi untuk menyeimbangkan antara gas dan rem dalam rangka membentuk lembaga komite pemulihan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi tadi ya jadi keseimbangan antara gas dan rem itu belum berjalan secara efektif tentu nah konsumsi rumah tangga itu terjun juga menjadi minus 5,51 ini disinggung dan konsumsi pemerintah juga di posisi minus minus 6,9 ini juga sama dikemukakan oleh Pak Menteri Stek juga disinggung oleh Pak Hariadi nah yang menarik adalah alokasi dana untuk pemulihan untuk bantuan COVID-19 sebanyak 695 triliun ternyata baru terserap terrealisasi 20% masih 80% belum terserap sementara posisi hari ini adalah sudah Agustus yang sebentar lagi tentunya harus akhir tahun kita hanya punya waktu sekitar 4 bulan lagi nah kemudian persoalan lain ternyata juga ada 40% anggaran itu belum memiliki daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA ada 40 belum terakomodasi di dalam DIPA nah kalau DIPA nya belum turun berarti itu tidak ada pos dan susah untuk di operasionalkan ini persoalan-persoalan yang terjadi nah kemudian faktor penyebabnya apa faktor penyebabnya nah diantara faktor penyebab menurut Presiden ya karena pembantu-pembantunya para menteri masih terjebak dengan cara kerja rutin dan tak mau tidak tahu prioritas ini kata Presiden nah persoalan lain dalam perspektif kami ya karena belum adanya harmonisasi regulasi nah ini juga disinggung oleh Pak Haryadi tadi belum terjadi harmonisasi regulasi ya itu terjadi kesenjangan antara kebijakan Presiden pada tingkat atas dengan implementasi kebijakan Presiden pada level menteri dan pada tingkat daerah nah ini terjadi diskrepansi terjadi gap yang luar biasa nah ini juga membuat dia tidak bisa jalan ya gitu mobil bagus sudah diberi anonisi bagus sudah diperanisi dengan bensin dengan full tank tapi roda kempes atau ada yang kempes ada yang tidak jadi artinya ini membuat dia menjadi jalan tidak normal nah berikutnya tidak optimal maksud saya berikutnya adalah penyebabnya Prof. Sarif mohon maaf waktunya 2 menit lagi oke persoalan lain adalah karena adanya penyebabnya adalah karena kebijakan ekstraordinary di COVID ini namun kebijakan ekstraordinary namun dioperasionalkan dengan regulasi yang ordinary nah ini yang menjadi membuat dia juga tidak bisa berjalan optimal nah ini salah seorang staff di Menterian Kesehatan saya kutip dari Kompas ini dia bilang penyaluran insentif tak bisa secepat yang diharapkan sebab banyak syarat yang harus dipenuhi dan verifikasi daripada dipanggil Komisi Pemberatasan Korupsi setelah pensiun nah ini maksudnya mekanisme yang tidak mendukung tadi belum diperlakukan secara ekstraordinary masih ordinary daripada dipanggil KPK yang lebih baik kami ikuti prosedur saja nah ini persoalan-persoalan nah bagaimana solusi nah beberapa solusi minta waktu 1 menit ini solusi jangka pendek yaitu pertama Komiti Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai ekstra state tadi dia tidak akan bisa bekerja secara optimal bila juga tidak disertai dengan adanya ekstra autoritas nah disinilah saya kira melalui lembaga ini dia bisa membi-pass atau mem-brick through berbagai bottleneck gap kebijakan yang berada pada level menteri dan daerah tadi nah ini yang diharapkan betul di lembaga ini kalau memang dia akan dioptimalkan dalam recovery perekonomian ke depan harus dilakukan harmonisasi regulasi sehingga tidak terjadi kesenjangan antara perlakuan darurat ekstra ordinary pada level undang-undang perku dan kepres sudah pada ekstra ordinary dengan darurat sementara di level kementerian dan pemerintah daerah masih ordinary nah ini perlu harmonisasi petunjuk pelaksanaan dan teknis utama dalam penggunaan anggaran segera juga diperbaiki sehingga tidak menimbulkan rasa takut nah optimalisasi modal sosial nah modal sosial ini juga perlu dioptimalisasi dengan mengingat keterbatasan dari state dan Indonesia memiliki modal sosial yang besar nah ini ditunjukkan oleh data ini Indonesia berada di kurutan kelima dari dunia dimana memiliki modal sosial yang luar biasa ini berdasarkan legitim prosperity index ini nah modal sosial ini sudah bekerja pada masa COVID tapi bekerja sendirinya secara sporadis untuk menyelamatkan diri masing-masing nah ini modal sosial ini tinggal dikapitalisasi oleh negara sehingga bisa dioptimalkan dalam gerakan secara kolektif dalam pemulihan ekonomi ke depan jangka menengah terakhir kalau tadi jangka pendek jangka menengah dalam hal desentralisasi nah ini juga sejalan dengan rekomendasinya Pak Haryadi ke depan dalam langkah pemulihan ekonomi pasca pandemi perlu rekonstruksi desentralisasi yang tadinya dari apa yang kita terapkan sekarang desentralisasi within the state menjadi apa yang disebut yang kami sebut sebagai desentralisasi within the state and society jadi apa maksudnya sekarang ini kita lihat nomor ini satu ini kebijakan desentralisasi kita hanya berporos di nomor satu ini hubungan relasi antara pusat daerah pusat daerah pusat daerah mengatur kebijakan gitu nah sementara ketika kita berbicara pusat daerah dan pusat daerah ini ini artinya tanpa kita sadar kita hanya dibicara di satu hanya satu kotak yaitu bicara relasi kebenangan dalam tubuh state padahal di dalam pelaku desentralisasi itu pada tingkat realitas ada civil society ada economic society ada masyarakat dalam arti ada masyarakat sivil maupun ekonomi nah kedua kategori society ini di dalam kebijakan maupun konsep desentralisasi kita yang existing yang ada sekarang itu belum terakomodasi karena dia hanya membicara mengatur relasi pusat daerah pusat daerah pusat daerah itu yang kemudian menimbulkan banyak persoalan dalam implementasi dan bahkan pamping oleh karena ke depan untuk dalam mereka recover di perekonomian ya kita harus sudah mulai berpikir atau dengan meminjam bahasanya pada redefinisi ya itu ya tidak lagi hanya desentralisasi between the state tapi juga harus desentralisasi between the state and society nah di samping itu juga kita harus pertimbangkan karakteristik daerah yang di nomor 2 ini yaitu disini akan kelihatan inklusifitas sosialnya yaitu desentralisasi itu harus didasarkan pada karakteristik daerah tidak perlu harus one fit for all tetapi dia juga harus disesuaikan dengan kekhususan kekhususan yang dimiliki oleh daerah nah saya kira itu dulu Esther presentasi dari saya ada sisa ada berapa dua slide saya kira tapi itu bisa nanti kita lanjutkan di sisi diskusi terima kasih terima kasih banyak Prof. Serif luar biasa sekali Prof. Serif sudah membedah baik secara historis dan substansial konsep good governance yang telah diterapkan di hampir seluruh dunia dan bagaimana konsep tersebut telah berevolusi serta Prof. Serif juga sudah menjelaskan pada kita bagaimana dimensi politis itu memberikan warna yang sangat penting dalam proses-proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi terutama yang dikaitkan dengan proses pembangunan dan Prof. Serif juga memberikan usulan konsep yang sesuai dengan konteks Indonesia untuk kita dengan memasukkan variabel sosial melalui pelibatan masyarakat dan nilai-nilai sosial kapital yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam proses pembangunan dan dalam konteks pandemi ini proper governance penting untuk dimasukkan dalam tata kelola terutama ketika terjadi dilema diantara para pemaku kebijakan baik di pusat maupun daerah antara eksekusi kebijakan dan ancaman fraudnya gitu jadi terima kasih banyak Pak Syarif atas presentasinya menarik sekali memberikan insight baru bagi kita dalam dimensi politis dan terakhir the last not the least kita memiliki Dr. Agus Ekonugroho yang merupakan kepala pusat penelitian ekonomi beliau memiliki kepakaran dalam bidang ekonomi mikro beliau bersama Pak Syarif juga merupakan kontributor dalam buku yang baru saja kami launching dalam buku tersebut Pak Agus membedahkan pilar keuangan khususnya keuangan mikro dan UMKM sebagai salah satu variable penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing Doktor Pak Agus didapatkan dari Kertin University di Australia namun pada kali ini Pak Agus akan memaparkan tentang studi hasil dari studi singkat pusat penelitian ekonomi terkait dengan dampak COVID-19 bagi usaha mikro dan perilaku konsumen kami persilahkan kepada dokter Agus untuk mempresentasikan sekitar waktunya sekitar 15 menit ya Pak Agus silahkan Pak terima kasih ibu moderator mohon izin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk sharing share screen untuk mempersingkat presentasi saya tentunya berbahagia sekali sebagai kapus maupun presenter dimana para pakar yang kompeten di gudangnya bisa kontribu dalam teg dan lekses saya bisa lima ini presentasi saya akan berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap UMKM dan rumah tangga sebagai bagian dari panel sosial untuk COVID-19 yang ada di kedeputan tim sosial LIBING dan ini tentunya dimensi inklusivitas menjadi aspek yang penting bagi kami karena flagship di P2E yang mencoba untuk mempercayai bagaimana mengganggu sebuah perikonomian yang inklusif dan berdaya saya yang pertama background saya kira sepakat dengan pemimpinan utamanya adalah Pak Hariyadi bahwa gangguan awal itu berada pada konstruksi diman dimana diman dan supply shock ini menjadi trigger utama dari masalah transmisi krisis pandemi kepada ekonomi kita dan itu menjadi problematik semakin kompleks pada saat ketika pasien dan trade-off terjadi antara health and economic concern nah ini yang akibatnya adalah bagaimana seberapa lama pandemi akan diakhir dan sejauh mana dampak dan resilensi perekonomian nasional khususnya UMKM dan rumah tangga yang memiliki atau terdampak sangat penting untuk kita nah bagaimana transmisi sepertiman shock dan konstruksi pada pertumbuhan ekonomi kemudian menjalar pada layoff pengangguran dan tentunya kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat secara umum akan menurunan dan dan itu berkaitan pula dengan bagaimana pandemi covid ini berpengaruh pada supply demand shock dan jadi perubahan pola bisnis maupun perlindungan konsumen dan tentunya dimensi inklusan yang sangat penting dimana UMKM dan rumah tangga yang menghadapi perguncangan besar ini terdampak langsung dan berpengaruh pada kemampuannya baik dalam sisi produksi-mampu karena itu dimensi inklusan menjadi sangat penting dimana perlindungan UMKM dan rumah tangga yang terdampak berat sebagai fundamental yang harus diketahui dalam proses pembangunan ekonomi kita nah bagaimana sebagai lembaga penelitian saya kira kita harusnya memahami bagaimana proses dari transmisi krisis kesehatan menjadi ekonomi kita sepakat dengan analis sebelumnya dimana interlinking shock supply dan demand itu berpengaruh pada penurunan penjualan dan akibatnya adalah kemudian pemotongan upah sehingga berpengaruh kepada penurunan dan penjualan konsumsi rumah tangga satu sisi sisi berikutnya adalah bagaimana kemudian penurunan kinerja sektor real utamanya rumah tangga pengusaha itu akan berpengaruh pada kinerja kredit dan potensi gagal bayar pada saat itu terjadi sehingga penurunan produksi dan potensi kebangkutan akan bisa berpengaruh kepada sektor perbankan dan gangguan perbankan ini kalau seandainya terjadi akan tekanan yang kuat sekali pada proses produksi dan pengusaha dan ini kemudian secara sirkuler terus menerus dan cepat sekali akan berpengaruh pada itu dan sebagai aspek yang berikutnya adalah bagaimana ekspektasi masyarakat ini menjadi kunci dari apa yang akan bisa berjadi ke depannya nah berkaitan dengan perbankan ini yang dari banyak yang kita amati ternyata kinerja perbankan menunjukkan positif walaupun tentunya apakah ini berkaitan dengan pledging 300 triliun kepada perbankan dan bagaimana berbagai macam stimulus yang lalu perbankan ini yang artinya gangguan perbankan itu tidak terjadi karena stimulus itu karena itu yang berikutnya adalah bagaimana krembang kita 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 coba amati dari bagaimana sistem sistem ini mengganggu penawaran dan permintaan dirikat sementara dimensi waktu menjadi penting maka secara teoritis maka consumer teori dan permanen hipotesis teori cukup itu bisa memahami dan kita salah satu dari gagas gagasan ini adalah bagaimana gantuan pada perang misalnya itu ekspektasi benar-benar drop pada laporan yang sangat rendah akan mempengaruhi ekonomi kita ini ya karena itu ekspektasi yang rasional maupun irasional kita tidak pastinya dan informasi yang tidak lengkap atau asimetrik akan mempengaruhi berlaku baik secara bisnis maupun bensam dan itu akan menjadi sangat penting untuk kita pahami pada level UMKM dan rumah tangga karena keduanya menjadi penopang ekonomi kita rumah tangga projen maupun UMKM itu kontribut mayoritas dari unit usaha kita dan rumah tangga menjadi 60% dari penyumbang dari grup kita nah bagaimana itu menjadi sangat kompleks pada saat UMKM kita itu yang unik yang dimana interlingking antara pola konsumsi dengan produktif perilaku sosial maupun berlaku ekonomi itu tercermin dalam apa neraca mereka neraca produksi maupun neraca konsumsi neraca rumah tangga yang berkaitan baik baik pada ekonomi konsumsi maupun baik itu terbukti di sekitar di survei kita karena itu gangguan konsumsi UMKM rumah tangga usaha dan rumah tangga pekerja itu akan memberikan tekanan pada permintaan dan penerapan sehingga kontraksi pergombaan ekonomi pada ekonomi di triwulan ketiga itu mulai terlihat dan ini yang kemudian kita coba tangkap dengan survei cepat melalui elektron tentunya banyak kelemahan dari survei itu baik perbedaan efek yang dipengaruhi kuat waktu variable waktu dimana bisa jadi ekspektasi atau waktu itu mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan ekonomi dan ini yang kelemahan dari kemudian kelebihannya adalah tentu adalah cepat dari survei dan karena itu untuk menghadapi atau merespon kelemahan ini maka pertanyaan kita buat sangat sederhana sesimpel mungkin dan termasuk juga penggunaan istilah-istilah yang teknis dan ambil kita kita termasuk juga pertanyaan yang sepanjang personal survei yang dilakukan oleh Pusat Pendantikan Ekonomi untuk UMKM itu tanggal 1-20 Mei 2020 kita mampu menggait partisipan responden kita tenang berhutus dan imbit usaha kita lihat bahwa karakter stand utama adalah responden atau pelaku usaha sebagai mata berjalan utamanya untuk survei ekonomi rumah tangga itu 10-31 Juni baru saja selesai bulan lalu kita bisa menggait sekitar 2250 sampel rumah tangga namun dengan tingkat keterisian yang banyak yang tidak penuh itu kita mampu mendapatkan 1500 responden dengan tingkat keterisian yang karena itu menjadi sangat penting sekali idealnya memang dua-duanya ditekankan secara bersamaan tapi permasalahan dari sumber daya kita sehingga riset harus dilakukan secara berada kita masuk pada bagaimana sebenarnya gangguan penawaran di produksi UMKM kita atau rumah tangga usaha survei 1-20 maupun kalau kita lihat maka yang pertama yang penting adalah bagaimana risiko kepastian usaha atau dengan kata risiko kita lihat dari tren penjualan yang terjadi sepakat dengan dan saya konsisten dengan yang diberikan oleh Pak Arya di bawah mayoritas baik ultramikro sampai menengah itu mengatakan bahwa 75% penjualannya mahal kerumat dan sekitar 35% lebih itu baik mikro kecil menengah itu mengalami kerentangan atau penjualan yang turun antara 50% dan ini memberikan implikasi pada dua aspek yang pertama yang terkenan adalah bagaimana kemudian mereka memberikan prosesi tentang kerentangan usaha mereka nah kalau kita lihat maka tingkat kerentangan tinggi dalam arti adalah sejauh mana mereka merasa mampu bertahan sampai satu sampai tiga bulan itu 50% lebih itu utama mereka mengatakan mereka tidak tahan dan menengah ternyata lebih tinggi lagi 60% mereka mengatakan rentan dan antara 36% berikutnya yang kurva yang bawah kita crosskan dengan cara penjualan ternyata sebenarnya kombinasi fisik dan online pun juga masih mengalami pekanan yang tinggi 18% tapi fisik menjadi lebih besar lagi yaitu 20% mengatakan bahwa mereka memiliki rentan tinggi online paling rendah yaitu 80% karena itu bisa kita lihat bahwa pada proses seperti situasi yang variable waktu yang penting dan ketidakpaksaan yang tinggi itu memberikan signyal rendahnya ekspektasi usaha atau profit ini ini yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana proses pemulihan ekonomi ke depan kita bagaimana anatomi dari gantuan permintaan kita kita melakukan survei di 10-31 sepakat bahwa gantuan diman itu signifikan sekali utamanya adalah pertama kalau kita breakdown ke dalam dua kategori rumah tangga usaha dan pekerja yang pertama trend kelihatan sekali kelompok pendapatan rendah itu mayoritas mengatakan pendapatannya turun walaupun trendnya semakin negatif dengan pendapatan yang peningkatan pas pendapatannya jadi pendapatan tetap dan pendapatan meningkat itu relatif flat kecil sekali termasuk juga di rumah tangga pekerja dan ini pekerja pun kelihatan sekali bahwa golongan yang semakin tinggi pas pendapatannya tinggi itu mengatakan pendapatannya tetap dan itu saya kira mungkin berkaitan dengan para yang para responden dengan pendapatan yang tetap seperti PNSRI dan Polri ataupun pekerja itu itu relatif mengatakan pendapatan tetap cukup tinggi tapi secara umum konsisten dengan standar teori dimana pendapatan itu dalam situasi seperti ini ini yang kemudian akan membangun persepsi dan berlaku termasuk ketiga pasien dalam konsumsi mereka artinya seluruh kelas rumah tangga terdampak rumah tangga pekerja dengan kelas pendapatan kurang dari 3 juta itu paling terdampak besar dan kemudian semakin tinggi kelas pendapatan semakin rendah rumah tangga pekerja itu mengakui malam ini yang secara teori saya kira konsisten dan kemudian bagaimana implikasinya dengan perilaku konsumsi mereka kalau kita lihat yang pertama adalah kemampuan keuangan bagaimana konsumer behavior itu dipengaruhi dengan melalui adalah balance keuangan rumah tangga secara persentase secara umum 69% kesulitan dan itu kelihatan sekali 87% adalah rumah tangga usaha dan 60% rumah tangga pekerja tentunya switching terhadap bagaimana membiayai pengeluaran itu akan terjadi sebenarnya dan itu kita lihat walaupun kita tidak tampilkan di sini tren membiayai pengeluaran non-makanan itu mengalami kesulitan belanja makanan secara umum itu mengalami pening kesulitan juga mengalami tinggi walaupun tren peningkatan dikonsumsi bahan makanan peningkatan artinya implikasinya di switching atau efek komplementary kelihatan di situ mohon maaf grafik kita sampaikan untuk singkat namun secara umum mayoritas baik pekerja rumah tangga maupun pekerja rumah tangga pekerja maupun rumah tangga usaha mengalami kesulitan dalam pengeluaran atau manajemen keuangan keluarga rumah tangga walaupun rumah tangga pekerja mengalami proporsi dikonsumsi nah ini yang sangat penting yang berkebawa adalah bagaimana mereka merespon kesulitan tersebut pertama tentu liquid aset akan diambil menggunakan tabungan menjual aset dan menggadekan aset kemudian meminjam pada kerabat tapi kelihatan menggunakan tabungan dan menggadekan aset itu memberikan implikasi teoritis yang saya kira perlu kita cermat karena secara teoritis bahwa pada saat pendapatan permanennya itu peningkatannya peningkatannya di bawah dari pendapatan realnya atau ekspektasi pendapatan karennya maka konsumsi tidak akan terdungkrat serta signifikan artinya apa pada saat permanen income itu terkoreksi maka terkoreksi dalam arti adalah penggunaan tabungan dan aset itu sebagai sumber pendapatan permanennya maka dimensi menjadi jangka panjang artinya dengan kata lain bahwa pemulihan konsumsi itu akan tidak cepat sebenarnya pada saat ketabungan aset itu terkoreksi ini yang penting untuk menjadi perhatian saya kira ke depan berikutnya adalah bagaimana situasi ekspektasi berhadap kenormalan baru pengetahuan saya kira pengetahuan tentang katakanlah misalnya kalau kita tanyakan pengetahuan terhadap protokol kesehatan itu cukup bagus secara mereka memahami bahwa mayoritas memahami protokol kesehatan namun tingkat penerapannya itu mereka mengatakan masih rendah artinya terjadi gap yang sebegikan antara pengetahuan dan penerapan dan itu kalau kita cross-kan lagi dengan kaitannya dengan bagaimana harapan terhadap penerbangan baru confident hanya berada pada bekerja sementara untuk kegiatan yang rekreasi keluar kota pergi ke mal itu relatif masih di bawah dari dari threshold kita artinya mereka masih memiliki ketiga percaya yang yang baik untuk melakukan artisan tersebut cukup tinggi adalah kegiatan sosial saya kira karena itu konsumsi yang berkaitan dengan kapal rekreasi tersier akan sulit di depan nah beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil survei ini walaupun surveinya data luar biasa banyak sekali kita kita coba pilih disini maka kesimpulan pertama adalah dalam konteks harapan rasional yang yang penting maka gangguan pendapatan dan ketidakpastian menjadi faktor utama dalam perempuan ekonomi bisa jadi mungkin akibat PSBB ataupun ketidak efektifan penerapan PSBB pada karena penerapan dari siapa nah gangguan pendapatan ini yang dan ketidakpastian ini yang kemudian menjadi faktor yang yang merem konsumsi dan itu termanifestasi pada UMKM misalnya adalah karena penjualan dan pendapatan rumah tangga pekerja untuk pekerja keduanya menghadapi kesimpulan untuk memenuhi ketidakpastian rumah tangga konsumsi rumah tangga menjadi problematik yang berikutnya adalah UMKM ataupun rumah tangga usaha dan pekerja itu ternyata mulai mengandalkan tabungan depletion dan juga menurunkan sosial sebagai penopang dari penopang untuk smoothing itu menopangkan di masa pandemi ini karena itu implikasi yang pertama adalah mungkin adalah efek dari software liquidity efek efek likuiditas dari rumah tangga dimana penonkonsumsi dan pergeseran pola konsumsi jadi preferensi di dalam spending dan consumable product dan itu perlu dicermati artinya bagi rumah tangga yang atau rasional rumah tangga mulai terbentuk selama ini yang harus kita antisipasi pada saat tabungan dan aset mulai depleting maka rasional berdasarkan basis dari pendapat permanent income hipotesis ini akan konsumsi akan memerlukan waktu yang lebih panjang karena dia harus menyesuaikan dari aset dan karena itu tentunya adalah pembelan pasti tidak bisa cepat karena rumah tangga mengalami sehingga aset hilang dan berikutnya adalah mungkin itu dari ekspektasi UMKM dan rumah tangga dan rumah tangga pekerja membelikan adanya tendensi dimana harapan pemulihan penjualan dan pendapatan memiliki propositif dan ini harus menjadi inti dari kebijakan pembuatan ekonomi yang berbasis impulsif dimana rumah tangga pekerja dan uang KM menjadi prioritas dan ini saya kira mungkin inline yang saat ini dilakukan walaupun eksekusi dan implement harus lebih cepat lagi untuk menggerakkan consumption pada kuartal ketiga dan keempat kalau tidak dan pengeluaran rumah tangga utamanya adalah tidak didukung oleh stimulus ekonomi secara cepat dan menjelidikan maka dia akan tidak cukup efektif untuk men-trigger peningkatan konsumsi yang baik dimana ketidakpastian dan keraguan untuk melakukan aktivitas selain bekerja itu masih sangat tinggi dan ini saya kira tentunya sudah diungkapkan oleh pembicara sebelumnya di mana kelembagaan dan aspek-aspek yang termasuk stimulus harus dipercepat kelihatannya ini yang PR kita kalau misalnya satu-satunya jalan adalah memang mempercepat dari di sekal stimulus itu ekskusi dan kecepatannya artinya variabel waktu menjadi sangat penting sekali untuk bagaimana kita bisa tidak terbawa pada krisis atau resesi yang mungkin itu Ibu moderator terima kasih sekali atas kesabarannya untuk melihat kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Agus Eko atas paparannya paparan ini juga sekaligus memperkuat sharing dari hari-hadi sebelumnya terkait dengan bagaimana secara empiris dampak COVID-19 ini terhadap konsumen dan produsen dan konsumen konsumen dan produsen juga sama-sama terpukul dengan adanya penurunan ekonomi ini dari sisi produsen ada penurunan penjualan kemudian menekatnya kerentanan usaha atau menurunan ekspektasi usaha dan ini tentu juga pada akhirnya akan mempengaruhi dari sisi permintaannya akibat adanya shock pendapatan dan yang kemudian akan merubah perilaku konsumen dalam melakukan penyesuaian akibat menurunan pendapatan dan menekatnya pengeluaran namun satu kunci yang penting yang bisa kita highlight di sini adalah faktor ketidakpastian baik dari sisi produsen dan konsumen itu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah bagaimana inti dari kebijakan itu adalah memberikan kepastian bagi konsumen dan produsen agar mereka bisa memulai kembali kehidupan normal meskipun entah itu bisa kembali kepada kehidupan lama atau kehidupan baru yang menjadi lebih baik kita sudah memiliki semua panelis dan kita akan masuk pada question and answer selama sekitar 30 menit ke depan telah banyak pertanyaan yang masuk pada kami namun karena keterbatasan waktu tentu kami akan memilih beberapa pertanyaan dan kami akan membagi pada beberapa sesi di setiap sesinya akan ada mungkin sekitar 2-3 pertanyaan dan kita akan lihat alokasi waktunya sampai jam setengah satu pertanyaan mungkin sesi pertama sudah ada yang masuk pertanyaan ini dari Ibu Lydia Napitupulu dari FEBUI ditujukan kepada Pak Haryadi Skamdani pertanyaannya sepertinya tidak ada petawaran dari sektor bisnis to build back better hal-hal yang dipaparkan dipaparkan bersifat bisnis as usual sementara satu hal yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan adalah memberikan harga pada emisi saat ini emisi adalah gratis sehingga sangat kecil inisiatif dari sektor bisnis untuk mengendalikannya bagaimana pendapat Bapak terhadap kemungkinan instrumen berupa subsidi untuk pengendalian emisi sebagai bentuk insentif untuk dunia usaha saat ini misalnya insentif berupa subsidi untuk sektor usaha beralih ke renewable energy pertanyaan pertama pada Pak Haryadi kemudian pertanyaan kedua ditujukan kepada Prof Mudiarso dari Prof Catur FEB UGM Prof bangunan jalan raya telah berkonflik dengan kelestarian alam bagaimana kita bisa mendamaikan keduanya dan pertanyaan ketiga juga ditujukan untuk Prof Daniel dari Ibu Ambar Sari PPIE Universitas Indonesia saya ingin menanyakan apakah roadmap 2023 stock taking masih berlaku dengan kondisi COVID saat ini kedua saat ini ekspor batubara sedang turun khawatirnya malah mendorong pembangunan PLTU batubara karena harganya yang murah langkah apa yang perlu didorong agar batubara memang dapat digantikan dalam hal suplai energi di Indonesia dan pertanyaan ketiga cukup banyak pertanyaannya renewable energi mungkin lebih tepat jika didorong di tingkat daerah bagaimana menurut pendapat Prof Daniel terima kasih jadi sementara untuk Pak Riyadi dan Prof Daniel monggo Pak terima kasih Bu Esta jadi menyangkut masalah emisi gas buang jadi sebetulnya kalau kami dari pihak swasta ini kan mengikuti regulasi pemerintah bagaimana tadi yang saya sampaikan justru di rencana di rencananya kementerian ESDM di dalam bauran energinya kalau saya tidak salah sampai tahun 2045 itu masih didominasi oleh batubara nah ini akan juga jadi bagi kami juga apa ya kita kan mengikuti arah pemerintah mau bagaimana jadi kalau menurut pandangan kami kalau emang kita mau serius mengurangi emisi gas buang itu memang harus melakukan perencanaan secara matang dan apa apa namanya kontinuitasnya itu harus konsisten gitu loh nah di negara kita ini setelah adanya perubahan undang-undang dasar 45 kan sudah tidak ada lagi yang namanya TAP MPR ya jadi sehingga GBHN gak ada lagi jadi maaf bukan TAP MPR GBHN yang gak ada jadi kita tidak punya suatu pegangan perencanaan untuk jangka panjang itu bagaimana nah ini nanti tergantung kepada selera presidennya programnya berbeda dengan presiden sebelumnya ya berubah juga padahal kalau kita mau membangun energi itu harus serius apalagi kalau kita mau bicara renewable dan renewable di Indonesia itu kan sebetulnya potensinya cukup besar kalau kita bicara melalui konversi dari misalnya seperti itu atau juga baik biodiesel maupun biofuel Brazil berhasil membangun biofuelnya juga makan waktu yang cukup panjang juga kalau saya tidak salah 20 tahun mereka membangun infrastruktur dan sampai ke sana dan di Indonesia sendiri juga sekarang Pak Luhut selaku Menteri Koordinasi Maritim dan Investasi juga mulai memperkenalkan adanya pengalihan untuk mengkonversi menjadi listrik menjadi mobil listrik dan sebagainya yang berbasis dari baterai karena kita punya nikel itu suatu gagasan yang sangat bagus sekali tapi pertanyaannya adalah kalau nanti perubahan pemerintah akan jalan apa enggak kan gitu uang buktinya kemarin berita kemarin kan juga mengenaskan ya Pak Habibie bangun pesawat apa namanya Tetoko ya kalau saya enggak lah enggak salah ya dari Nurtanio dibuat pada ulang tahun kemerdiri kelima puluh ulang tahun ke-75 jadi museum nah itu bagaimana jadi memang kalau kita membangun itu enggak bisa main-main dan enggak bisa mencampurkan urusan pembangunan jangka panjang dengan urusan politik praktis gitu loh nah kita ini kan masih seperti itu kalau saya meyakini ya misalnya dalam kasusnya Nurtanio contohnya kalau itu serius kita kan bisa mengambil alih banyak sekali potensi bisnis dari pembuatan pesawat terbang itu karena sekarang kan yang ambil ATR coba kita lihat lain dan sebagainya menikmati betul untuk penerbangan jangka pendek itu pesawat-pesawat yang dihasilkan oleh Nurtanio dulu atau IPTDN sekarang itu sebenarnya kan sangat bisa meng-cover itu tapi ya itulah kembali lagi kita enggak pernah serius gitu sama dengan renewable energy ini kalau menurut pandangan saya kalau kita mau serius bisa tapi sekarang keseriusannya bagaimana keseriusan daripada kita semua dan juga yang mengambil keputusan itu dan jangan lupa juga mohon maaf nih kalau saya sampaikan keputusan kita ini kan semua tergantung dari mohon maaf partai politik kan partai politik yang punya kekuasaannya terbesar sekarang untuk rekrut pimpinan negara dan sebagainya nah sekarang kalau dari rekrutmennya sendiri aja tidak memahami itu dan mohon maaf amatiran ya sepotong-sepotong ya kita enggak pernah bisa punya kemandirian yang betul-betul hebat Pak Daniel tadi menyampaikan betul kita punya garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia 90 ribu kilometer lebih nomor 2 setelah Kanada Kanada 200 ribu kilometer pertanyaannya adalah apakah kita serius membangun maritim kita apakah kita serius betul-betul mau menjadikan negara kepulauan ini menjadi suatu kekuatan yang apa namanya berbasis maritim nah itu semua pertanyaan itu ya memang inilah mungkin dilipin ya kayaknya agak agak bagus ya kita diskusikan dari sisi kajian ilmiahnya karena kita enggak pernah punya keseriusan untuk membangun itu terima kasih Mbak Buesta ya I couldn't agree more yang disampaikan Pak Ariyadi sangat sangat apa namanya bernas ya jelas terkait dengan dengan bauran emis bauran energi itu memang memang enggak adil gitu ya bahwa sesuatu yang kita punya abundant limpah ya matahari gelombang laut dan sebagainya itu potensinya besar sekali tapi tercatat di dalam kebijakan kebijakan besar kita itu sebagai potensi saja dan tidak pernah digali dan diimplementasikan dan sekali lagi saya bukan ekonom ekonomi saya lemah tapi itu make sense kan sensible sekali kalau misalnya emisi di discourage dengan kata lain yang rendah emisi dikasih insentif tadi Bu Lydia Napitburunanya itu itu sangat-sangat inklusif sebetulnya dan itu implementable kita enggak usah program-program besar sehingga kalau itu sampai ke masyarakat sampai ke desa sampai ke kampung itu jadi hidup dan itu real dan panjang dampaknya karena kita sudah melihat berkali-kali yang yang resilience itu yang tidak vulnerable itu adalah small scale yang seperti itu jadi inklusivenessnya dimana kalau kita bikin besar-besaran jadi insentifnya harusnya kesana listrik juga begitu selama ini yang dikerjakan adalah supply side kata Ali energi ini besar-besaran berapa 130 gigawatt di rencanakan baru tercapai 70 terakhir 5 tahun ini kita tambah besar sekali tapi itu dari supply kita tidak pernah berpikir dari segi demand masyarakat dan dari demand itu sebetulnya tidak tidak ingin energi yang yang well link dengan grid system itu tiba-tiba mati dan seluruh Jawa Bali mati kalau itu tidak grid kalau itu patches begitu dan sumber energinya renewable kita tidak tidak perlu bertanya lagi mengenai kelimpahan bahan baku seperti batu bara itu jadi murah lalu mari kita rame-rame bakar tidak begitu saya kira jadi resource yang tidak renewable ini ditingkatkan nilainya dengan dengan system incentives juga clean coal itu teknologi tinggi dan kita perlu invest ke sana untuk 2045 dan sebagainya ketika orang kehabisan batu bara kita masih abundant tapi bukan yang kotor jadi Bu Ambar juga baik menanyakan mengenai hal itu PLTU itu besar-besaran dan yang yang gagal diinvestasikan ini mungkin Pak Haryadi dari KADIN atau asosiasi bisa nyoroti bagaimana redefinisi itu ketika road map untuk NDC kita yang saya yakin itu bukan sektoral NDC itu tadi saya sebut ada lima sektor dalam tanda petik sektor sumber emisi ya itu itu semua line ministries terkait itu mulai dari sampah IPPU itu industri kemudian energi itu transportasi mobil listrik dan sebagainya lalu yang abandon ini matahari ini siapa yang geotermal dikalahkan dengan hal-hal yang mungkin tadi Pak Haryadi sebut dengan permohonan maaf itu agenda politik memang tidak perlu tidak perlu kita apa namanya shy itu memang agenda politik tapi short term kan jadi Pak T Pak Emil meningatkan kita let's think about next generation bukan untuk kita bukan untuk saya dan ibu bapak sekalian yang ada di webinar ini ini untuk anak-anak kita yang 15 tahun 20 tahun itu menghadapi masalah nantinya kalau tidak kita siapkan sekarang jadi terlepas dari ada atau tidaknya TAP MPR atau GBHN semua kebijakan yang ada LCDI Low Carbon Development Initiative itu kurang kuat apa dari segi akademik itu disupport banyak orang dan roadmapnya sudah jelas dan harusnya dari situ kita masukkan bagaimana renewable dan ini saya kira masalah yang yang apa namanya esensial di masa COVID ini untuk ditinjau lagi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi we are not in the right track baik dari segi emisi maupun keadilan dari segi inclusiveness dan kalau tadi saya menyebut pantai itu bukan hanya dilihat dari segi hijaunya mangrove atau rusaknya pantai tetapi orang yang ada di sana 50-60% populasi kita ada di garis pantai termasuk kota-kota besar jadi kalau kita bicara long term itu tempat yang paling vulnerable tempat yang paling terancam Jakarta Semarang name it yang semua yang di pantai itu ada di di pinggir apa namanya bahaya sehingga kalau kita melihat pantai yang panjang dan banyak orangnya ini saya kira berpikir mengenai kelautan mengenai maritim harus secara totalitas kita tidak membelakangi lagi pantai atau laut kita tapi itu ada di depan rumah kita di depan generasi terima kasih terima kasih Prof Murdiasol selanjutnya pertanyaan berikutnya ditujukan pada Prof Syarif dan Pak Agus dari Saudara Ilham kepada Prof. Syarif apakah politik lokal pada preferensi kepala daerah pada Pilpres sebelumnya menentukan pembagian kue pembangunan di daerah mengingat realisasi RPJM 2015 sampai 2019 menunjukkan pembangunan wilayah masih Jawa sentris sedangkan wilayah Indonesia Timur itu bahkan menurun bagaimana pendapat Prof Syarif dan pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Pak Agus dari Pak Dadang Ramdan apa kebijakan yang tepat supaya dua target pembangunan ekonomi nasional yaitu pertama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan termasuk penggunaan bahan-bahan materi yang ramah lingkungan dan kedua meningkatkan daya saing dan kontribusi UKM dapat terwujud secara bersamaan untuk menghadapi persaingan UMKM dituntut untuk memberikan harga produk yang lebih murah sedangkan bahan baku atau pendukung yang ramah lingkungan relatif lebih mahal harganya dibandingkan yang yang tidak ramah lingkungan terima kasih itu kepada Pak Agus dan berikutnya ada pertanyaan untuk keduanya dari Pak Rahmat Yuliardi bagaimana Bapak-Bapak melihat realitas pertumbuhan konsumsi pengeluaran pemerintah investasi serta ekspor-impor bahkan pertumbuhan kuartal terakhir yang minus apakah mungkin Indonesia dalam waktu dekat akan mengalami resesi demikian mungkin bisa dijawab dengan singkat bahwa Pak terima kasih kami beri kesempatan pada Prof. Sharif terlebih dahulu terima kasih menarik pertanyaan yang pertama tadi apakah ada kaitan antara dinamika politik lokal dengan persoalan kekimpangan antar daerah kekimpangan antara Jawa dan luar Jawa saya kira iya dan ini yang berkali-kali saya selalu ingatkan bahwa dalam memahami persoalan desentralisasi dan otomomi daerah ini kita tidak boleh hanya melihat dari perspektif desentralisasi atau perspektif otomomi daerah tetapi juga harus dilihat dari dinamika politik lokal yang ada nah bahkan dalam banyak hal persoalan-soran yang muncul termasuk persoalan ketimpangan uneven development yang terjadi itu lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika politik lokal sesungguhnya tetapi yang kemudian diklaim sebagai penyandang dosanya atau sebagai pelengkap penderitanya itu adalah otonomi daerah sehingga dengan demikian baik akademisi maupun praktisi sering dengan mudah mengatakan ini akibat dari otonomi daerah dan sering dikatakan ini akibat dari otonomi daerah semua jadi kacau balok atau kabut parut tetapi kalau kita baca secara lebih teliti sebenarnya bukan karena persoalan otonomi daerah semata namun dia lebih dominan disebabkan karena dinamika politik lokalnya sering saya menantang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat nakal saya sering katakan kalau seandainya otonomi daerah dan desentralisasi itu sebagai penyebab utama coba kita sepakat untuk menghilangkan desentralisasi dan otonomi daerah kita cabut hari ini sehingga tidak ada desentralisasi dan otonomi daerah nah kalau sudah tidak ada desentralisasi dan otonomi daerah langsung kita lihat apakah masih terjadi ketimpangan masih terjadi konflik di daerah masih terjadi kemiskinan di daerah nah kalau desentralisasi dan otonomi daerah sudah kita cabut misalnya Ternyata masih ada konflik, masih ada ketimpangan dan kemiskinan, itu berarti akar persoalannya bukan siput. Ada persoalan lain yang menyebabkan. Nah, politik lokal itu satu di antaranya yang sangat berpengaruh. Seperti kita ketahui, satu di politik lokal ini juga tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dipisahkan dengan fenomena reformasi nasional kita. Tadi sudah disinggung oleh Pak Haryati dan juga Pak Daniel tentang bagaimana agenda politik. Yang Pak Daniel atau Pak Haryati lebih konkret mengatakan bahwa ini sebagian besar itu ditentukan oleh partai politik. Betul, artinya salah satu ciri dari reformasi kita secara matos, secara nasional, itu adalah munculnya apa yang disebut oligarki partai politik. Nah, oligarki partai politik ini artinya suatu proses dinamika di dalam partai politik yang cendung dikendalikan segelintir elit di dalam partai politik. Lebih konkretnya sangat ditentukan oleh siapa pengurus atau dadiwan pimpinan pusat. Dan kemudian, itu yang kemudian oligarki partai politik ini yang berimplikasi pada level nasional maupun di level daerah. Level nasional, pilpres sangat ditentukan oleh partai politik. Siapa yang akan diusung? Kalau ditentukan partai politik secara institusi, secara demokratis, itu yang memang dikendalikan terjadi suatu demokratisasi di dalam partai dan kemudian mengusulkan siapa presidennya. Karena sekarang syaratnya presiden harus diusung oleh partai politik. Nah, begitu juga di tingkat daerah. Siapa yang akan menjadi kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat keupatan kota, juga sangat harus diusung oleh partai politik. Walaupun sudah ada peluang untuk calon independen, tetapi kan itu masih dipersulit, bahkan sulit untuk direalisasi. Karena dipersulit, sulit untuk direalisasi. Nah, akibat dari oligarki partai politik inilah akhirnya siapa yang kemudian terpilih, baik di pusat maupun daerah, itu sangat dipengaruhi oleh ya tentu siapa yang mengusung. Terima oligarki partai politik tadi. Nah, ini yang kemudian sangat berpengaruh terhadap dinamika ekonomi kita. Nah, pertama adalah pengaruh partai politik. Satu oligarki partai politik berarti ketika bicara oligarki, itu terkait dengan kepentingan elit partai politik. Namun persoalan berikutnya terkait dengan dinamika politik, itu adalah karena mulai diterapkannya pil pres langsung dan juga pil kada langsung. Sebelum pil pres dimulai tahun 2004, pil kada itu dimulai tahun 2005. Atau paru akhir tahun 2005. Nah, tadi disinggung oleh Pak Daniel juga hari-hari, dulu kita masih punya yang namanya GBHN, ini kaitannya ke pembangunan. Sampai tahun 2004, kita sebenarnya masih punya pola dasar nasional dan kemudian diteruskan dengan pola dasar daerah. Dan ini yang kemudian bisa masih dijadikan sebagai guidelines dalam merunguskan kebijakan pembangunan, sehingga terjadi konsistensi antara pusat dan daerah. Sampai tahun 2004. Tapi begitu 2004 dilaksanakan pil pres, di mana RPJM itu adalah disusun berdasarkan visi-misi presiden yang terpilih, maka pola dasar itu hampir tidak berfungsi lagi. Dan RPJM kemudian lebih ditentukan apa visi-misi politik dari presiden yang terpilih. Di tingkat nasional. Di daerah mulai 2005 dilaksanakan pilkada. Nah ketika dilaksanakan pilkada, sama juga. RPJM itu lebih ditentukan oleh siapa visi-misi dari pasangan yang terpilih. Nah akibat dari hal inilah, akhirnya dalam banyak hal itu terjadi miskoneksi. Tidak terjadi sinergi antara perencanaan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kenapa? Karena presiden merumuskan visi-misinya, merumuskan RPJM-NAS berdasarkan visi-misi, sementara gubernur 34 provinsi juga merumuskan RPJM-D berdasarkan visi-misi dari 34 gubernur di 34 provinsi. Nah kemudian di tingkat kabupaten-kota yang berjumlah 532 sekian, juga merumuskan RPJM-D tingkat kabupaten-kota berdasarkan visi-misi pada saat dilaksanakan. Nah pertanyaannya, bagaimana menjahit ini? Katanya ada musrembang di tingkat daerah. Musrembang itu dianggap sebagai proses teknokratik untuk menjahit. Nah bagaimana menjahit 532 yang warnanya merah kuning, putih hijau, dan kemudian sangat syarat dengan kepentingan politik. Itu baru di tingkat kabupaten-kota, 532. Nah kemudian akan disinergikan di tingkat 34 provinsi. Nah bagaimana mengawinkan ini? Nah kemudian setelah itu akan dikawinkan dengan yang di pusat, yang RPJM-NAS. Sudah ada juga mekanisme, mekanisme-mekanisme apa yang disebut dengan musrembang-NAS. Nah musrembang-NAS ini apa mungkin? Apakah datang di musrembang-NAS itu sudah membawa, masing-masing daerah itu sudah membawa satu warna? Sehingga walaupun di tingkat kabupaten-kota ada merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya, tapi setiap provinsi sudah membawa satu warna yang disebut pelangi. Walaupun beda-beda, nggak apa-apa, tapi kemudian bisa dihipun jadi satu dengan satu kata, yang kita sebut pelangi. Warna beda-beda tapi disebut pelangi. Apakah pelangi yang dibawa ketika musrembang-NAS? Atau masih membawa 533 warna? Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian berlalu implikasi dinamika politik lokal yang seperti ini yang kemudian berimplikasi terhadap inkonsistensi dalam pelangi pembangunan yang kemudian menimbulkan ketimpangan. Tidak hanya persoalan karena terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, tapi persoalan perencanaan pembangunan yang karut-marut seperti ini, ini sangat berkontribusi luar biasa. Nah faktor ketiga, ya karena tadi itu adalah karena oligarki, karena adanya juga pilkada dengan perencanaan yang tidak nyambung tadi, dan yang ketiga, ya itu pilkada itu sendiri juga sangat mahal. Karena harus beli suara. Nah itu berarti ada pemilu yang berbiaya tinggi, transaksionis. Tanpa beli suara sulit, dipastikan sulit untuk bisa menang. Untuk beli suara, butuh uang. Nah untuk membeli uang ini, dapat dipastikan tidak ada satu kepala daerah yang relatif mampu dengan koceknya sendiri. Nah oleh karenanya, dia juga harus berpartme dengan donatur-donatur yang umumnya adalah para kapitalis. Nah ini juga donatur-donatur politik ini juga yang kemudian ikut memperburuk bagaimana proses pembangunan. Akhirnya apa, berbagai program pembangunan dan juga proyek pasca pilkada itu lebih banyak dilaksanakan dalam rangka kompensasi bagi para donatur-donatur yang seharusnya lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Nah dalam realitas, dalam banyak hal yang terjadi justru merupakan bagian dari kompensasi terhadap para donatur. Nah ini bagian dari bahaya-bahaya penyelenggaraan dinamika politik lokal yang perlu diantisipasi dalam menghadapi normal baru ke depan. Saya kira itu. Saya kira pertanyaannya menarik sekali. Tentunya yang pertama saya berkaitan dengan bagaimana ekonomi itu sudah berat. Saya kira mungkin secara panjang lebar diskursus itu kita sudah lakukan secara panjang lebar di buku yang baru dihasilkan. Saya kira untuk memperkenalkan bisa dari situ. Tapi secara intinya seperti ini. Menurut pandangan kami dari pusat-pusat ekonomi, ada empat pilar yang harus dikuatkan dalam proses bagaimana menciptakan suatu skriptur atau anatomi ekonomi yang berdaya saing dan inklusif serta berkelanjutan. Yang pertama adalah kita harus memanai ekonomi-ekonomi sebagai suatu reproduksi capital secara kompleks. bukan hanya value added, unsaid. Karena itu, maka empat pilar adalah antaranya adalah human capital. Bagaimana kita mampu mereproduksi human capital. Termasuk juga akses pada human capital yang lebih baik. Bagaimana keluarga kita, bagaimana sistem penelitian mampu memberikan akses pada mayoritas kepada human capital yang lebih baik. Yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur harus kita bangun secara-cara baik. Bukan hanya kita develop stock of capital, tapi stock of fixed capital. Tapi juga bagaimana stock of capital mampu diakses oleh masyarakat termasuk UMKF. Kita tidak bisa membuat suatu infrastruktur yang mahan, yang mampu diakses oleh sebagian kecil. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah bagaimana kita mampu men-speed access to finance. Inklusitas financial inclusion kita. Harus kita percoba. Bagaimana kita mampu menggunakan teknologi, mampu membangun bukan hanya sektor perbankan, tapi juga lembaga keuangan non-bank, lembaga keuangan mikro yang mampu bisa tumbuh secara bersamaan. Yang ketiga yang juga sangat penting, yang sudah panjang luar dibuat oleh Pak Prof. Salim adalah bagaimana tata keloa yang berkeadilan. Bagaimana pengelolaan tata keloa yang berkeadilan, termasuk berkeadilan dalam konteks antar-kelas maupun antar-generasi. Seperti disebutkan oleh Pak Daniel tadi. Bagaimana antar kepentingan, termasuk juga kepentingan ekologi, kapital kita. Bagaimana ekologi, kita mampu menjaga keragaman Haiti kita, ekologi kita seperti apa. Dan tentunya ini tidak bisa dilakukan secara baik tanpa bisa memaknai pembangunan ekonomi sebagai satu heterogeneous capital. ini yang saya kira bukan hanya dimensi jangka pendek, tapi juga sangat penting. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana itu kaitannya dengan apakah bisa masuk menghadapi prosesi. Dalam konteks ini saya kira kalau misalnya dari studi bahwa ekspektasi, rendahnya ekspektasi termasuk ketidakpahas, dan ini tidak dikelola sangat baik, maka dan negative growth di triwulan ke-2 ini kalau sampai terus berlanjut di triwulan ke-3 dan ke-4 maka kita akan berada pada jurang prosesi yang semakin dalam. Menurut pandangan kita, kita berada pada kaki kanan kita sebenarnya tidak di krisis, tapi kaki kiri masih ada di jurang krisis atau resesi. Nah ini ya, dan kalau kita lihat maka yang pareto yang penting pada saat ekspektasi rendah, kemudian termasuk expenditure on investment juga rendah, maka government expenditure menjadi kunci sebenarnya. Karena menurut pandangan kami, ekspor kita, ekspor-impor kita, konten juga cukup signifikan sebenarnya dalam menopang group. Nah karena itu, expenditure on government menjadi kritikal di dua triwulan terakhir. Ini. Nah, ini yang penting. Kalau misalnya pengeluaran pemerintah bisa dipercepat, termasuk juga dalam setimpun ekonomi. Dan ini saya kira menurut harus bekerja keras bukan hanya pada aspek penyesuaian regulasi dari pusat sampai ke desa. Termasuk juga bagaimana mempercepat gangguan administrasi pada pembelian barang dan jasa pemerintah. Ini yang harus dipercepat dan tentunya bagaimana itu bisa sinkron pada rupaya itu. Nah, yang ketiga menurut pandangan kami yang juga penting tentunya expenditure on social aspek itu puas sekali. Artinya apa? Pengeluaran untuk masyarakat untuk kegiatan sosial tidak cukup terpengaruh. Artinya kalau kita analogikan maka aspek sosial dimensi sosial dimensi kebersamaan untuk melakukan aktivitas sosial itu menjadi yang penting sekali dalam kita menggerakkan efektivitas kita pelaksanaan stimulus ekonomi secara baik. Pelibatan masyarakat bukan hanya pemerintah pada fungsional pemerintah tapi juga masyarakat. Bagaimana kita bisa taping dan mengoperasikan misalnya dana-dana masyarakat dana-dana sosial masyarakat dana-dana sosial perusahaan dan kolaborasi yang baik antara pusat daerah swasta masyarakat dan itu menjadi kebersamaan untuk keluar dari pandemi. Saya kira itu. Terima kasih. Estah saya belum menjawab pertanyaan yang kedua kelihatannya. Oh monggo Pak singkat ya Pak ya. Terima kasih. Mohon maaf tadi karena saya juga dikasih tugas ada pertanyaan yang kedua karena begitu asik dengan pertanyaan yang pertama bagaimana rekomendasi untuk ke depan yaitu karena terutama yang saya bidang ini adalah dalam pilar yang keempat tadi yaitu tentang proper governance nah maka memang rekomendasinya tentunya ke depan kita harus menegakkan prinsip proper governance tadi yang saya sampaikan dalam presentasi tapi ya tentunya inti dari proper governance kalau dibandingkan dengan global governance sebenarnya lebih pada dua poin ya dia lebih mengakomodasi peran dari society apa yang disebut dengan social inclusive dengan memperhatikan local context namun pertanyaannya apakah dengan dengan cara ini atau dengan menerapkan proper governance ini ke depan itu bisa memberikan suatu jaminan atau lebih meyakinkan untuk bisa menanggulangnya atau recovery pembangunan pemulihan ekonomi nasional pasca covid atau dalam masuki normal baru kami sangat menyadari itu bahwa pelibatan atau inklusivitas sosial dan juga mengakomodasi local context ini dia juga memiliki sejumlah bias memiliki sejumlah bias-bias atau mungkin juga akan memiliki ruang untuk terjadi penyimpangan ya kenapa dengan atas nama sosial inklusif atau inklusifitas sosial atas nama mempertimbangkan local context ini juga memiliki potensial untuk dipelintir oleh aktor-aktor tertentu dalam rangka mengekalkan oligarki kapitalis misalnya atau oligarki predatoris seperti dikatakan karena yang disebut sosial inklusif itu bisa sosialnya itu dalam economic actors atau economic society bisa juga civil society nah economic society itu di dalamnya adalah para kapitalis tentunya di civil society juga ada aktivis atau orang-orang yang dari dikritik sehingga bahaya dari antara lain tantangan bukan bahaya tantangan dari diterapkan proper governance dalam konteks sosial inklusif itu bisa juga biasanya dipelintir oleh aktor-aktor sosial tadi dalam rangka mengekal atau menjustifikasi kesinambungan dari praktek oligarki kapitalis para pengusaha yang berkolaborasi pada saat pilpres maupun saat pilkada dan kemudian ya juga bisa juga kapitalisasi atau dipelintir oleh elit-elit parpol yang juga bagian dari civil society nah gitu dan bias berikutnya juga yang perlu diantisipasi kalau ingin menggunakan proper governance ya itu bisa juga dengan atas nama lokal konteks dan juga sosial inklusif itu juga bisa mengekalkan praktek shadow state shadow state itu adalah pemangku otoritas informal ya di luar struktur formal pemerintah tetapi mereka bisa mengendalikan pemerintah formal artinya yang shadow state ini adalah dia tidak perlu ada kantor dan lain sebagainya dan tidak perlu ada jabatan tetapi bisa memanggil pejabat untuk mendengarkan arahannya nah ini bisa dipanggil di kafe bisa di restoran dan lain sebagainya ini shadow nah shadow state ini juga umumnya adalah mereka umumnya kalau di tingkat daerah adalah mereka-mereka yang berperan sebagai aktor sebagai sponsor politik pada saat pilkada nah termasuk juga kapitalis di dalam mereka nah kemudian ya elit parpol juga nah ini tidak perlu ada jabatan tidak perlu ada kantor formal tapi bisa mengendalikan pejabat daerah dan program-programnya nah dan bahkan dia menentukan siapa menjabat apa ini kan bahaya nah ini yang perlu diantisipasi dalam rangka melaksanakan proper governor untuk recovery ekonomi pasca pandemi nah bagaimana mengatasi ini nah antaranya langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pertama itu adalah satu itu adalah pendegakan hukum yang impaksial nah itu itu yang secara formal jadi itu cara diantara yang harus mengatasi persoalan bias ini kemungkinan bias ini sehingga upaya recovery pembangunan ekonomi pasca covid bisa lebih bisa dikawal dan terjamin yang kedua yaitu melakukan inklusif menegakkan inklusifitas sosial dalam pengawasan pemerintahan jadi keterlibatan masyarakat itu bagian dari proper governance juga inklusifitas sosial dalam pengawasan maupun dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah maupun tingkat nasional nah yang ketiga ini tertarik dengan saran dari Pak Menteri pada saat sambutan tadi di final speech yang ketiga yaitu ya mungkin harus mulai memikirkan tentang kontakless governance jadi kontakless governance ini juga bisa menjadi solusi untuk juga mengatasi persoalan bias bias inklusifitas sosial dan lokal kontak sehingga kalau di ekonomi tadi ada kontakless ekonomi kita juga bisa kontakless governance terima kasih baik terima kasih banyak Rauh Syarif Bapak Ibu sekalian berhubung waktu yang sudah molor jadi kami mohon maaf sekali ada mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab tapi saya juga yakin ada juga banyak pertanyaan yang sudah terjawab dengan penjelasan Bapak-Bapak panelis tadi oleh karena itu saya akan hanya akan sedikit wrap up tentang diskusi kita hari ini terima kasih banyak telah mengikuti semacam perjalanan akademis gitu ya hari ini kita sudah melewati bagaimana perspektif ekonomi bagaimana perspektif lingkungan dan perspektif politis itu saling bersinergi dalam mendorong sebuah proses pembangunan inklusif tapi juga tidak mengorbankan daya saing mengutip seperti tadi pernyataan Pak Emil bahwa proses pembangunan itu seperti membawa bis gitu ya kompasnya itu harus ada ilmu tapi kita harus juga mengingat bahwa subyeknya adalah manusia Indonesia yang harus memiliki kualitas sumber daya yang kompetitif namun tetap memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan produktif secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk ditujukan pada kesejahteraan masyarakat dengan implementasi dan tata kelola yang proper oleh karena itu mari kita sama-sama mulai memulai untuk berturut serta dalam menjaga kesimbangan antara konsumsi dan produksi yang harmonis dan tidak merusak lingkungan oleh karena itu dengan ini sebelum saya tutup saya ingin mengingatkan kembali pada Bapak-Ibu sekalian bahwa materi dapat diunduk di link yang sudah tersedia di kolom chat dan juga bagi rekan-rekan yang ingin membutuhkan sertifikat dapat mengirimkan informasinya paling lambat jam 2 siang ini tetap jaga kesehatan dan jangan lupakan protokol penjagaan COVID untuk membantu diri dan dunia sembuh terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan oleh para panelis dan Bapak-Ibu sekalian saya kembalikan kepada MC Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Ibu Estha Lestari telah memoderatori acara hari ini terima kasih juga untuk kelima panelis Prof. Emil Salim Prof. Daniel Murdierso Dr. Insinyur Haryadi BS Sikam Dhani MM Prof. Syari Fidayat dan Dr. Agus Eko Nugroho Ibu dan Bapak demikianlah tadi serangkaian acara Take Can We Lecture Series 5 dengan tema kebijakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan strategi pemulihan pasca pandemi semoga acara hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua terima kasih untuk Ibu, Bapak tamu undangan dan hadirin sekalian yang telah bergabung terima kasih juga kerjasamanya kepada Forum Kajian Pembangunan A New Indonesia Project dan ID Cetro tak lupa terima kasih juga kepada Panitia yang telah menyelenggarakan acara hari ini saya Sabrina beserta Panitia Penyelenggara izin pamit undur diri sampai bertemu di Take Can We Lecture Series ke-6 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Waalaikumsalam terima kasih 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 Terima kasih.